Baik saudara-saudara sekalian selamat datang dalam webinar kita yang terakhir ya dalam rangka ulang tahun kerja kita ini. Mudah-mudahan saudara bisa dengar dengan baik suara saya dan juga nanti suara Pak Wilson dan juga nanti waktu kita berdiskusi atau tanya-jawab. Sudah saudara sebelum saya memperkenalkan Pak Wilson walaupun sebetulnya gak terlalu perlu juga karena Pak Wilson sudah enggak perlu introduction lagi sebenarnya. Dia sudah pernah jadi guest speaker kita di retreat ya beberapa tahun yang lalu ya tapi nanti ada beberapa yang saya ingin share dengan saudara-saudara. Nah sebelumnya saudara-saudara nanti walaupun kita nggak pakai kamera ada beberapa yang nggak pakai kamera atau ditutup kameranya nanti minta di akhir dari session saudara pasang kamera supaya kita bisa foto. Iya ada foto session sebetulnya cuma screenshot aja buat kenang-kenangan ya. Jadi tolong nanti inget dipasangkan kameranya. Baik. Ya Pak Wilson. Saya kenal Pak Wilson ini sejak di Indonesia. Saya dulu studi di Institut Reform. Pak Wilson di SETRI. Institut Reformnya sekarang udah enggak ada. Waktu itu Pak Wewe mungkin sudah ngajar ya mungkin ya. Kalau ada dosen luar saya ingat Pak Wilson itu dosen luar yang berbahasa Inggris Pak Wilson yang menjadi penerjemah. Nah Pak Wilson meraih gelar MA in Theology di Buller Seminary lalu Doctor of Ministry dari Columbia Evangelical Seminary. Pak Wilson pernah melayani di GII ASUSA California selama mungkin 16 tahun ya Pak Wilson ya. 18 tahun. 18 tahun. Dan di English Ministrynya 10 tahun gitu. 10 tahun gitu. Iya. Nah pada webinar ini saudara-saudara kita akan belajar dari Pak Wilson khususnya pelayanan kepada kita muda 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 mudi ya dalam konteks North America. Kalau Pak Wilson memang konteksnya di Amerika Serikat. Serupa dengan kita di sini walaupun saya yakin nanti kita akan lihat juga perbedaan-perbedaan, keunikan-keunikan yang kita bisa pelajari. di konteksnya orang-orang Indonesia yang datang masih muda lahir dan mungkin juga lahir dan dibesarkan di Amerika. Ini orang-orang yang Pak Wilson layani. Nah waktu menghubungi Pak Wilson saya minta dia untuk share refleksinya setelah melayani di English Ministry selama 10 tahun itu. Saya yakin pengalaman yang berharga dari Pak Wilson selama itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Menjadi perlindungan. Banyak orang Indonesia yang jadi pendeta di North America sudah serap banyak ya teman-teman saya juga saya bisa sebutkan. tetapi orang Indonesia yang melayani jemaat English speaking dalam North American konteks yang berkeologi reform itu langka. Jadi di sini saya rasa Pak Wilson adalah orang yang tepat ya. dan darinya kita bisa belajar. Nah sudah-sudah kita akan buka ruang tanya jawab nanti setelah penyampaian pesan atau materi dari Pak Wilson. Jadi sudah serah seperti webinar yang lalu tolong dipulis dulu atau saudara persiapkan atau kalau saudara mau bisa langsung kirimkan ke saya ya lewat chat chatroom nanti kita akan sampaikan. Baik, saudara-saudara kita mulai dengan berdoa dulu mari kita sama-sama berdoa saudara kita minta pertolongan Tuhan. Bapak yang maha baik kami bersyukur kami boleh mendapatkan kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul lewat sarana Zoom dan memungkinkan kami bisa bertemu dengan Pak Wilson yang berada di Indonesia pada yang buat dia adalah pagi hari dan buat kami pada malam ini. Tuhan kami percaya bahwa Tuhan berserta dengan kami dan Tuhan akan memimpin kami di dalam mendengarkan belajar dan berdiskusi. Tuhan kami serahkan Pak Wilson di dalam tangan Tuhan kiranya kau memakai dia pada kesempatan ini. Dan kami semua Tuhan berikan pada kami semangat dan juga konsentrasi yang baik di dalam mengikuti acara ini. Biarlah semuanya ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur padamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Pak Wilson silahkan. Terima kasih Pak Gus untuk introduksinya. Senang sekali bisa melayani di IREC Toronto kembali ya. Setelah saya ingat tahun 2013 saya diundang untuk mimpin retreat. Sekalian jalan-jalan ke Eastern Kanada. Wah kalau nggak ada undangannya itu nggak ada kesempatan kita nyetir sampai Eastern Kanada. Jadi saya masih ingat bukan hanya Toronto, Montreal, Quebec ya. Cuma belum sempat ke yang sebelah barat. Tapi bersyukur sekali saudara-saudara sekalian di moment anniversary saudara yang ke-20. Saya boleh bersama dengan saudara dan hopefully kita berdoa apa yang saya sharingkan boleh berguna ya. Bagi pelayanan saudara-saudara di konteks North America. Saya akan coba share material sebentar. Kita akan mulai. Sebelum itu saudara sekalian mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Tuhan terima kasih. Kami boleh kembali di persekutukan sekalipun sekian nama kami tidak bersama-sama dan kami dipisahkan oleh tempat yang begitu jauh. Kami bersyukur melalui teknologi yang Tuhan sediakan. Kami boleh bertemu pada saat ini. Kami berdoa Tuhan biarlah sharing pelayanan hambamu selama 18 tahun di North America boleh sungguh berguna. Untuk gereja yang kau kasihi, IREC di Toronto. Kami serahkan juga bukan hanya waktu sharing tetapi waktu berinteraksi tanya-jawab. Tuhan juga memimpin sehingga setiap kami boleh sungguh diperkaya melalui interaksi ini. Terima kasih Tuhan dengara doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara kita akan membaca 21 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, Saudara-saudara ku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saudara kita tahu bahwa ayat ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang tidak ada di Israel. Dengan kata lain, ayat ini ditulis untuk Jewish Christian Diaspora. Nah saya pikir ayat ini juga tepat sekali ya buat saudara-saudara atau orang-orang Kristen Indonesia yang tidak ada di Indonesia, melainkan di berbagai tempat termasuk di Amerika termasuk di Kanada. Jadi intinya memang sebetulnya pengalaman kita di North America sebagai orang-orang Indonesia yang merantau, menetap, berkeluarga di sana, itu tidak berbeda jauh sebetulnya dengan pengalaman orang-orang Kristen Yahudi yang juga tidak tinggal di Israel. Jadi saya boleh katakan bahwa sebetulnya ayat ini berlaku juga dan bisa dirasakan ya secara khusus oleh orang-orang Indonesia, Indonesian Christian Diaspora. Jadi memang kadang-kadang begini, orang seperti orang Indonesia seperti saya yang tinggal di Indonesia mungkin dengan ayat ini tidak terlalu merasakan apa sih artinya pendatang sama perantau. Tapi saudara-saudara di Kanada pasti lebih merasakan seperti itu sebagai pendatang dan perantau. Jadi lebih bisa menghayati ayat ini sebetulnya seperti yang juga saya rasakan ketika saya ada di Amerika. Tapi satu hal yang kita belajar, saudara sekalian ya, mengenai pendatang, perantau, strangers, aliens ini, kita lihat bahwa iman itu memang tidak bisa tidak selalu diekspresikan dalam konteks budaya. Itu sebabnya meskipun kita orang Kristen, kita juga perlu menambahkan Indonesian, Christian, gitu kan. Atau mereka yang dari negara lain yang menambahkan maybe Korean, Korean, gitu kan. Or Chinese, mungkin Filipino, something like that. Jadi memang iman itu, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan, namun di dalam mengekspresikan iman kita, baik dalam ibadah, baik dalam berteologi, itu diekspresikan dalam konteks budaya. Tidak terhindarkan ini, saudara sekalian, kita sadar akan hal ini ya. Karena beberapa alasan, yang pertama masalah familiarity. Memang kita familiar, baik dengan puji-pujian, khotbahnya, doa, pembacaan Alkitab, itu dirasa lebih meresap di dalam bahasa ibu kita. Itu sebabnya, saudara, meskipun sudah lama di Kanada, dan berbahasa Inggrisnya sudah fasi, tetap saja ya, senangnya selalu merasa connect begitu ya. Ketika kita dengar khotbah, atau pujian, atau berdoa dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin juga koneksi familiarity itu juga agak berbeda. Saya merasakan begini, waktu saya di Amerika itu, seringkali kalau saya berdoa pribadi, kok keluarnya Inggris begitu kan? Karena memang demikian kan, saya melayani di bagian bahasa Inggris, dan harus ngomong bahasa Inggris. Tapi sehingga waktu ngomong Indonesia di sana itu, dalam diri sendiri loh ya, nggak begitu, nggak begitu dominan. Tapi begitu pulang ke Indonesia, setelah dua tahun, saya sudah jarang ngomong Inggris dalam hati saya begitu loh. Karena saya menemukan, ya meskipun saya masih mengajar ya, di dalam bahasa Inggris, di sekolah internasional, satu, dua pulang, tapi kan mayoritas pelayanan saya, khotbah, mengajar di sekolah teologi, itu kan bahasa Indonesia ya, jadi nggak merasa asing. Jadi memang kita, kita ini berinteraksi dengan konteks lokal kita ya, jadi familiar gitu loh, something familiar itu yang membuat kita, ya iman itu nggak bisa lepas dari ekspresi budaya. Yang kedua, connection ya, bagaimanapun juga is always interesting. Bagi saudara-saudara saya, seperti dulu ya, ketika ada di konteks North America, selalu topik pembicaranya Indonesia. Selalu terkonek begitu ya, secara spiritual, ada energi di dalam bahasa asli kita. Saya heran kadang-kadang kalau saya memikirkan topik-topik pembicaraan saya dengan jemaat dulu setelah selesai ibadah, apa yang kita bicarakan? Politik Indonesia, ya kan? Padahal kita hidup di Amerika, sudah puluhan tahun begitu kan ya, ada begitu banyak topik politik di Amerika bisa didiskusikan mengenai konservatif atau liberal begitu kan. Tapi setiap kali makan siang yang kita omongin, apa yang terjadi di Indonesia? Artinya memang koneksi itu sangat strong, meskipun kita sudah lama meninggalkan Indonesia. Dan ini berlaku bukan cuma buat kita loh ya, tapi juga berlaku untuk anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Makanya prinsip iman selalu diekspresikan dalam konteks budaya itu, juga harus kita pahami berlaku buat anak kita. Yang lahir dalam konteks North America, berbeda dari kita yang lahir dalam konteks Indonesia, saudara sekalian. Ketika kita mengerti hal ini, saya yakin kita mulai bisa melihat ya, pergumulan, tantangan dari setiap generasi. Baik itu generasi pertama, orang tua yang datang ke Kanada, generasi kedua, anak, atau bahkan mungkin sudah ada generasi ketiga, dan seterusnya. Jadi ini yang saya ingin sharingkan di awal, saudara sekalian, bahwa memang pengalaman sebagai diaspora itu mengingatkan kita akar budaya kita tetap Indonesia, karena itu memori kita di situ. Koneksi kita di situ, itu sesuatu yang kita familiar. Pertama kali kita kenal Tuhan itu dalam bahasa Indonesia. Pertama kali kita berdoa terima Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia. Pertama kali kita belajar memuji Tuhan, juga dalam bahasa Indonesia. Jadi itu selalu ada, meskipun nggak selalu dominan dalam kehidupan kita di North America yang sudah cukup lama, tetapi itu tidak bisa hilang sebagai akar. Nah ini juga kita harus pahami berlaku untuk anak-anak kita yang lahir dalam konteks North America. Nah, yang kedua, saudara-saudara berikutnya, saudara-saudara sekarang saya ingin sharingkan bahwa no matter what, gereja Indonesia di North America, baik Kanada maupun US begitu ya, itu termasuk gereja imigran. Gereja imigran memang bukan cuma gereja Indonesia, gereja Chinese juga gereja imigran, gereja Korea juga imigran, gereja Filipin juga imigran, dan sebagainya. Dan ini adalah suatu pelayanan yang unik sebetulnya, dan gereja imigran ini sangat membantu kondisi kerohanian di North America. Yang mungkin mulai decline, mulai turun, tetapi kehadiran gereja imigran mengubah warna kekristianan di North America sekaligus memberikan energi baru. Karena energi dari Asia itu, energi spiritual dari Asia itu ditransfer dengan kedatangan para imigran dan pendirian gereja imigran. Gereja yang saya layani dulu, gereja Jilai Indonesia, termasuk juga gereja saudara, IREC Toronto, ini termasuk gereja imigran. Dan kita bersyukur ya, Tuhan memakai gereja imigran di konteks North America itu menjadi berkat. Saya mencatat ada beberapa sumbangsi gereja imigran ya, bagi masyarakat, baik Kanada maupun Amerika. Dan saya lihat misalnya, seperti saya dulu melayani, banyak sekali orang Amerika itu berkunjung ke gereja kita, begitu loh, gereja yang saya layani. Mereka ingin tahu gereja imigran itu seperti apa, dan yang mereka temukan. Dan ini juga kita melihat ya. Salah satu sumbangsi yang penting adalah, kita yang di North America itu, gereja imigran itu menghayati gereja sebagai family. Mungkin kita lebih dekat dengan sesama anggota gereja di Kanada atau di Amerika, lebih daripada keluarga kita di Indonesia. Ya, gereja betul-betul menjadi the second home, menjadi second family, begitu loh. Dan kita lebih banyak sharing, lebih banyak mencurahkan isi hati kita kepada teman-teman di gereja. Sedangkan di Indonesia, seperti saya di Jakarta sekarang, garis pemisah antara keluarga dan gereja itu sangat tegas, begitu kan. Kita bergereja ya bergereja, keluarga ya keluarga, itu dua dunia yang berbeda. Tetapi dalam konteks North America, di mana kita jauh dari keluarga, dan juga kita tidak banyak keluarga di sana, gereja adalah keluarga. Dan itu dicatat di Alkitab. Paulus mengatakan gereja adalah the family of God, begitu kan, keluarga Allah, begitu loh. Jadi ini sumbangsi gereja imigran yang sangat besar, ya. Mengingatkan akan seluruh gereja di North America. The church is a family. Suka atau nggak suka, the church is a family. Bukan satu organisasi yang kita loncat dari satu tempat ke tempat lainnya. Begitu loh. Oh, saya nggak suka di sini, saya ke sana. No, it's a family. Kita nggak bisa milih family kita, kan. Suka nggak suka, tetap family kita. Nah, itu gereja imigran sangat bisa menghayati ini. Dan ini sumbangsi yang sangat besar. Bagi kehidupan dan pengertian eklesiologi, ya. Konsep gereja, bagi orang-orang di Kanada dan Amerika. Yang kedua, saya juga perhatikan gereja imigran, konteksnya gereja imigran Indonesia ini, menjiwai, lebih menjiwai arti menjadi orang Indonesia. Jadi meskipun lokasinya itu di Amerika, lokasinya di Kanada, tetap nama gereja itu umumnya, saya perhatikan, ada nama Indonesia. Itu menjadi identitas yang lebih dihargai, ya. Saya perhatikan, saudara, saya juga merasakan ya ketika Indonesia, waktu saya di Amerika, ketika Indonesia itu maju, saya ikut bangga, ya. Saya yakin saudara juga demikian, ikut bangga, ya. Ketika Indonesia kebanjiran, begitu kan, atau terjadi ini, terjadi itu, kita ikut share the concern. Artinya, waktu kita di Indonesia nggak seperti itu, tuh. Kita lebih menjiwai arti menjadi orang Indonesia away from Indonesia, ketika kita bukan di Indonesia. Ya. Jadi saya melihat juga undangan upacara bendera, kapan sih terakhir kita di Indonesia ikut upacara bendera, saudara sekalian. Tetapi ketika di North America tuh, undangan-undangan mengikuti upacara bendera, tiba-tiba, it's like a meaningful invitation, begitu kan. Waduh, ini penting juga, begitu ya. Jadi, kita mulai menjiwai arti menjadi orang Indonesia. Dan kita juga, meskipun hidup di masyarakat North America, baik Kanada maupun Amerika, kita menyadari, ya, makanan kita ya berbeda, begitu ya. Kita ada makanan yang khas Indonesia. Dan saya perhatikan, sebetulnya, banyak makanan yang sudah nggak ada di Jakarta, susah cari, ya. Ketemu loh, di Amerika dan Kanada. Itu makanan-makanan yang, wah, saudara sekalian, cari di Jakarta nggak gampang. Karena kan, orang yang berdagang makanan di sini harus menyesuaikan dengan perkembangan taste, kan. Tapi, kalau di North America, di Kanada, atau saya yakin di Kanada juga ya, saya belum ngobrol sama saudara secara mendetil soal ini. Tapi di Amerika, saudara lontong cap gome, ya. Itu di Jakarta, saudara cari di mana? Saya masih makan itu di Amerika. Saya berkenalan dengan begituan di Amerika justru. Wah, saya bilang, dalam satu sisi ya, kita bisa lebih Indonesia daripada orang di Indonesia. Karena memang kita mau mempertahankan identitas kita dan memori kita tentang Indonesia, kita bawa dari zaman dulu kita, sebelum meninggalkan Indonesia. Ya kan? Jadi, ini satu hal yang baik ya. Dan saya kira orang-orang lain yang melihat, oh, dia tahu identitasnya, dia asalnya dari Southeast Asia, kalau saya mau ke Southeast Asia, ke Indonesia, saya bisa ngobrol dengan dia. Itu juga sumbangsi yang besar. Membuat suasana diversity di Kanada, diversity di Amerika itu hidup, saudara sekalian, ya. Karena dari Southeast Asia. Nah, berikutnya sumbangsi gereja imigran juga adalah memperkenalkan Kristus kepada imigran asal Indonesia. Banyak orang pergi dari Indonesia ke Kanada, ke Amerika, belum Kristen. Sampai di sana mencari gereja Indonesia. Karena itu yang paling gampang ditemui untuk minta tolong. Begitu kan? disitulah mereka percaya kepada Kristus. Saya juga mau perhatikan di jemaat yang saya layani dulu, beberapa jemaat Indonesia itu ketika studi keluar, belum Kristen. Tapi mereka bertemu Kristus di dalam konteks gereja Indonesia. Di Amerika dan juga di Kanada. Jadi sumbangsi sangat besar. Baik untuk orang setempat, maupun untuk orang yang datang dari Indonesia. Dan Tuhan sudah pakai gereja imigran. Generasi pertama. Menjadi berkat. Dan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, kita rayakan, kita teruskan. Kalau memang masih ada saudara-saudara yang baru datang dari Indonesia, kita terus layani. Sedapat mungkin kita layani. Dan yang berikutnya saya ingin sharingkan, namun gereja imigran itu meskipun didirikan untuk orang Indonesia, tapi kan tidak berhenti di sana. Kemudian ada perkembangan-perkembangan berikutnya. Nah, saya mempelajari saudara sekalian, baik dari pengalaman saya pribadi maupun dari bacaan saya, saya menemukan ada pola perkembangan umum gereja imigran ya. Common pattern of development of immigrant church. Kira-kira seperti ini loh, siklusnya. Yang pertama, generasi pertama memulai gereja. Ini generasi orang tua, parents begitu ya. Memulai gereja. Kita ini jauh dari negara Indonesia, kita perlu nih ibadah persekutua bahasa Indonesia. Kita mulai. Begitu ya. Generasi pertama membangun, memulai gereja. Kemudian generasi pertama menikah, punya anak begitu kan ya. Lalu kehadiran anak itu mulai dirasakan, waduh anak-anak kalau dengar bahasa Indonesia nggak ngerti. Kita perlu mengadakan sekolah minggu. Dalam bahasa Inggris. Kan sinode yang saya layani dulu di Los Angeles juga kita membuka gereja baru di San Diego. Jadi saya juga melihat dari awal tuh, dari gereja itu didirikan. Pertama-tama, saya hanya berkotbah dalam bahasa Indonesia. Dan sekolah minggu juga dalam bahasa Indonesia. Tetapi kemudian anak-anak setelah masuk elementary school, mereka mengatakan, mah nggak ngerti kotbah Pak Pendeta. Guru sekolah minggu ngajar juga nggak ngerti. Kita mulailah diadakan English. Sunday school. Ini tahap kedua begitu ya. Kemudian, karena anak lebih aktif berbahasa Inggris, ya ini, guru sekolah minggu pun diminta kalau bisa ngajarnya dalam Inggris. Nah, itu kan mulai menjadi masalah karena tidak semua orang yang datang dari Indonesia dan bisa mengajar sekolah minggu bisa menyampaikan kebenaran dalam bahasa Inggris dengan fasi. Nah, itu kan. Jadi mulai dirasakan mungkin kita perlu yang lebih specialize Inggris. Karena Inggrisnya nggak bisa dimengerti oleh anak-anak setempat. Ya, itu yang seringkali dirasakan. Maka mulailah terjadi pemisahan dalam ibadah. Ini terpaksa, saudara sekalian ya, karena masalah bahasa. Terjadi pemisahan dalam ibadah atau persekutuan sejak anak masih kecil. Jadi, karena masalah bahasa dan budaya tentunya, anak mempunyai dunianya sendiri di dalam gereja yang sama. Orang tua tentunya ya, karena mereka yang mendirikan, memulai gereja, ya mereka juga punya budaya dan kebiasaannya sendiri di gereja yang sama. Nah, ini lebih nyata ketika anak itu menuju remaja. Kenapa? Kalau anak sekolah minggu itu hanya lari-lari kan yang kita lihat di gereja. Ya, ngerti-ngerti firman itu mungkin ya nggak terlalu dipikirkan oleh anak-anak yang kecil itu. Tapi begitu remaja, mereka mulai nanya. Mereka mulai kritis, begitu kan. Nah, di situ gereja mulai merasakan ada tekanan. Kita ini bukan cuma perlu English speaker yang bagus, tapi word-stift stylenya juga mesti match sama North American context. Jadi, jangan dengan lagu-lagu him dari Indonesia diterjemahkan ke Inggris. Coba kita lihat konteks seperti apa di gereja-gereja di Kanada, gereja-gereja di Amerika itu. Lagu-lagunya seperti apa? Karena anak-anak berkunjung ke gereja temannya juga seperti itu. Jadi, mulai ada tekanan, tuntutan untuk kalau bisa worship stylenya juga match sama konteks budaya di North America. Nah, di situ lah juga perlunya ada hamba Tuhan second generation atau third generation yang bisa menjadi baik children maupun youth pastor. Yang bisa connect dengan anak-anak yang memang grow-nya di konteks North America, begitu loh. Dan di situ lah mulai English ministry. Jadi, English ministry yang permanen itu sudah dimulai. Tetapi memang polanya adalah it still operates under Indonesian pastors, elder supervision. Jadi, sudah ada pelayanan bahasa Inggris, tetapi tetap harus diintegrasikan di bawah supervisi yang Indonesia. Jadi, jangan kata lain, ini gereja imigran tetapi mempunyai cabang yang berbahasa Inggris. Nah, semakin anak-anak muda ini bertambah usia, baik junior, high school, sampai college, sampai nanti mereka mulai bekerja, nah, polanya umumnya tetap sama. Karena memang kita mengikuti perkembangan anak, begitu kan. Tetap sama. Jadi, di bawah supervisi Indonesian leadership. Namun, pada titik ini, seperti yang juga saya alami, ketika jumlahnya cukup banyak, mereka yang sudah lulus college, kembali ke gereja asal, dan sudah bekerja, mereka merasa supervisi itu mulai terasa sebagai restriction. Bukan lagi sebagai suatu help, bukan lagi sebagai sesuatu yang mengayomi, tetapi beberapa dari mereka mulai merasakan itu sebagai restriction. Kenapa ya kita harus disupervisi seperti dulu kita lagi di high school? Kita kan sudah kuliah. Kita kan sudah selesai kuliah dan bekerja. Kita juga waktu kuliah itu ke kota lain, kemana. Kita lihat gereja-gereja. Kita juga mau dong, gereja kita juga bisa dapat suasana yang mirip dengan gereja yang dulu di college. Itu salah satu yang saya rasakan menjadi masalah ketika jemaat-jemaat yang anak-anak muda yang selesai sekolah di San Francisco, sekolah di state line, sekolah di San Diego. Bahkan saat Diego cuma dua jam begitu kan. Mereka terekspos kepada gereja lain. Melalui mereka berkata, Pastor Wilson, bisa nggak kita mengadopsi beberapa hal baik yang kita lihat di gereja lain? Kita coba adekin ini, adekin itu, sebagainya. Oke, saya akan bawakan ke rapat. Tentu di dalam rapat itu, gereja tidak merasa, Kenapa? Kita nggak apa-apa. Memang kan setiap gereja ada style masing-masing. Mungkin belum waktunya ya mengadakan hal seperti itu. Jadi itulah umumnya yang terjadi, saudara sekalian. Karena memang mereka grow-nya selama di college itu beda konteks gerejanya. Dengan home church mereka. Sehingga ketika mereka ingin menciptakan suasana yang mirip, Nah itu tentunya terbentur dengan budaya gereja setempat. Dan itu sebabnya supervisi di dalam usia tertentu bisa dirasakan sebagai restriction. Tapi memang tidak bisa tidak supervisikan. Orang masih dalam satu gereja yang sama begitu loh. Maka pada titik ini, Saya nggak bicara gereja Indonesia. Ini bicara gereja imigran secara umum ya. Ada tiga skenario yang sangat mungkin terjadi. Once this happens, saudara sekalian. Dan ini yang saya ingin sharingkan. Dan ini bukan cuma, Dan ini saya nggak bicara Indonesia spesifik. Ini saya juga bicara Korea, begitu ya. Bicara Chinese, dan sebagainya. Cukup banyak itu Korea sebetulnya. Yaitu skenario-nya seperti apa, saudara sekalian. Ada tiga. Yang pertama, tetap sama. Inggris akan terus di bawah supervisi Indonesia. Dan mereka akan terus pasif. Dan tidak banyak berperan dalam arah, Menetapkan arah pelayanan gereja selanjutnya. Jadi, ya sama aja. Begitu kan, nggak apa-apa. Nah, ini biasa. Akhirnya seperti apa? Gereja akan didominasi oleh orang-orang, Misalnya konteks Indonesia loh ya. Dari Indonesia yang usianya bertambah. Ini skenario pertama. Jadi, nothing changes. Tetap sama seperti itu, saudara sekalian. Dan saya melihat untuk gereja Indonesia di Amerika, Banyak opsi nomor satu. Yang saya sudah lihat sih, Banyak opsi nomor satu. Jadi, ini skenario pertama. Ini mungkin juga ideal bagi gereja-gereja Indonesia Yang ada di Kanada atau di Amerika. Karena ini yang banyak saya lihat. Jadi, ya sama saja seperti ini. Memang tentu, Yang Inggris mungkin merasakan bagaimana, Kok kita nggak diberikan peranan lebih. But this is the best arrangement. Begitu kan. Ini skenario pertama. Skenario kedua, Somehow juga saya pernah alami, Inggrisnya growing exponentially begitu loh. Ya kan. Dan mulailah Inggris mengatakan, Kenapa tidak pelayanan-pelayanan yang kunci, Seperti Pasca atau Natal, Atau Mother's Day, Father's Day, Dipercayakan kepada sebagian dari kami. Untuk in charge. Nah, Itu dia, saudara sekalian. Di mana mereka sudah mulai ada profesi, Mereka sudah lulus dari college, Mereka ada pekerjaan, Mereka mengatakan, Ini juga gereja kita. This is our home church. Kita ingin berkontribusi lebih. Give us a chance. Jadi mulailah pelayanan-pelayanan yang penting, Yang public begitu kan, Yang main service. Mereka dilibatkan. Sebagai panitia. Bersama dengan orang tua mereka. Begitu kan. Bersama dengan jemaat Indonesia. Dan mereka juga diperbolehkan menginisiasi pelayanan, Bahkan memberikan ide-ide pelayanan. Di situ mereka lebih diaktifkan, Diberikan tanggung jawab. Ini bukan cuma gereja Papa Mama. Ini gereja kalian. Ya, kalian mesti ada kontribusi. Ya kan. Dan kami berani beberapa hal itu, Kita share responsibility. Begitu kan. Dan sebagainya. Nah, gereja tentu akan kedatangan Lebih banyak orang non-Indonesia. Seperti yang saya alami. Pada satu titik, Persekutuan English Ministry itu, Mencapai, Saudara, Orang nggak bisa duduk. Bangkunya nggak cukup. Begitu, Begitu energetiknya mereka ketika dipercayakan. Hal seperti ini pada satu titik, Begitukan, Ketika mereka promosi. Saya melihat ada ketika saya berkhutbah dan sharing visi, Itu ada empat orang berdiri. Dari awal sampai akhir kebaktian. Kira-kira seratus lebih orang datang. Itu nggak pernah terjadi. Jadi ketika mereka ini diaktifkan, Something strange happens. Mereka punya koneksi, Mereka punya semangat. Mereka merasa, They also have the church. Bukan cuma mereka numpang di gereja orang tua. That's also my church. Nah, disitu. Disitu skenario kedua. Tetapi, Kalau skenario kedua ini diteruskan, Tentu lama-kelamaan jumlah yang non-Indonesia Akan melampaui yang Indonesia. Tentunya ya. Seperti terjadi, Saya belum lihat ini di gereja Indonesia, Tapi saya sudah lihat ini di gereja Chinese. Di San Francisco, Saya berbicara dengan seseorang yang mengatakan, Memang gereja Chinese orang tua yang mendirikan. Tapi lama-kelamaan mereka mulai mempercayakan itu Kepada second generation berbahasa Inggris. Dan mereka rela, Membiarkan Inggris itu bertambah besar, Dan Chinese tetap support. Secara moral dan secara nasehat dan sebagainya. Mereka sangat mendukung sekali. Dan disitu, Mereka juga, Saya tanya, Lalu sikap teman-teman kamu di bahasa Inggris Terhadap gereja yang induknya, Yang Chinese bagaimana? Oh, kami sangat menghormati, Menghargai karena mereka mempercayakan pada kami. Dan kami lebih terdorong bawa jiwa-jiwa baru. Ya, teman-teman kami di college, Di tempat kerja, Begitu kan, Untuk datang ke gereja. Itu skenario kedua. Tapi saya belum pernah lihat ini di gereja Indonesia. Jujur, Karena keterbatasan pengalaman saya juga. Tapi saya sudah dengar ini terjadi di gereja Chinese. Ya kan? Ini skenario kedua, Skenario ketiga, Ini saya lihat terjadi banyak di gereja Korea. Inggrisnya split. Inggris menjadi gereja independent. Karena setelah pembicaraan dengan pihak orang tua, Orang tua majelis mengatakan, Kalau memang style kalian seperti itu, Ada baiknya kalian dirikan gereja sendiri saja. Dan itu yang terjadi banyak di kalangan gereja Korea. Di Los Angeles yang saya tahu. Dan saya yakin juga di seluruh Amerika, Maybe juga di Kanada ya. Jadi banyak sekali, Orang saya dapat berusur gereja, Begitu kan. Kunjungi-kunjungi gereja kami. Saya lihat kan foto hamba tuanya. Wah, Masih muda semua, Begitu kan. Tapi dari nama-namanya, Kita tahu itu nama Korea. Jadi, Second generation Korean church yang berdiri sendiri banyak. Dan, Banyak student Indonesia, Ya, Maksudnya, Anak-anak yang lahir di, Anak-anak yang lahir dari orang Indonesia di Amerika, Ketika ke college ditanya, Ke gereja mana ya Pak? Ke gereja mana Ma? Papa Mama biasa mengatakan, Di situ ada gereja Asia? Nggak ada. Gereja full anak muda semua, Orang Korea. Oh iya, Gereja di situ saja. Jadi misalnya, Ada anak yang tidak mau ke gereja orang tuanya, Anak Indonesia, Mau mencoba gereja di University, Misalnya seperti di Biola, Ya. Mereka ke gereja Korea. Ya kan. Ada yang namanya Living Hope, Atau apa begitu kan. Nah itu gereja-gereja benar-benar second generation. Itu skenario yang saya lihat banyak di gereja Korea. Jadi dengan kata lain, Apa yang terjadi dengan gereja Indo-Koreanya? Ya kembali seperti semula, Sebelum ada anak-anak yang berbahasa Inggris. Ya. Jadi mulai dari sekolah minggu. Jadi pada satu titik, Ya either mereka stay di situ, Atau ya mereka join kepada second generation. Dan saya belum pernah lihat, Yang ketiga ini terjadi pada gereja Indonesia. Dan saya yakin, Saya pribadi mengatakan, Jangan sampai terjadi. Begitu loh. Ya kan. Tapi sekali lagi ya, Ini juga skenario yang terjadi di antara gereja imigran, Di yang saya lihat ya, Di konteks Amerika, Dan saya yakin juga, Di Kanada juga mungkin demikian. Jadi ini saudara sekalian, Pola perkembangan, Dan tiga skenario yang mungkin. Apakah cuma tiga? Apakah Tuhan tidak bisa bikin empat, lima? Saya yakin bisa. Cuman ya, Yang saya tahu, Sejauh ini, Cuman tiga. Begitu ya. Nah bagaimana pergumulan dan tantangan gereja imigran? Kedepannya, Sebetulnya saudara sekalian, Ketika anak-anak sudah bertambah besar, Budaya, Bahasa mereka juga berbeda, Dari budaya dan bahasa orang tua mereka. Yang saya rasakan, Selama saya melayani di Los Angeles, Di Amerika, Sebagai gereja imigran, Tantangan yang pertama, Saya rasakan adalah isolasi. Saya merasa dalam pelayanan itu, Sepi, Saudara sekalian. Sepinya bukan, Tidak ada teman, Tidak ada rekan kerja, Ada dong rekan kerja, Gembala sidang, Rekan kerja yang lain. Sepinya itu artinya, Saya tidak terkonek dengan gereja mayoritas di Amerika. Dan dalam konteks saudara, Kanada. Jadi kalau saya ikut seminar, Ikut acara, Konferensi, Begitu, Jadi saya malas begitu. Kenapa? Yang saya ikut seminar dan konferensi di gereja Amerika, Saya tidak bisa aplikasikan dalam konteks gereja Indonesia. Karena sangat berbeda sekali. Jadi, Saya hanya mengambil sedikit sekali pelajaran, Karena ketika disesuaikan dengan konteks gereja Indonesia, Tidak match, Tidak masuk. Itu gereja Amerika. Itu konferensi-konferensi teologis Amerika. Ketika diaplikasikan, Tidak masuk. Tidak menghubungkan sekalian. Itu sebabnya, Saya mengalami, Saya memperhatikan juga, Bukan cuma Indonesia, Tetapi, Korea, Chinese juga saya katakan itu. Banyak mereka mengatakan, Kami terisolasi. Yang kami pelajari di sekolah teologi, Di konferensi, Yang kami baca di Gospel Coalition, Kami baca di Together for the Gospel, Acara-acara reform, Begitu kan ya. Ya, Ya, Udah kami baca di situ saja. Waktu diaplikasikan, Sangat sedikit yang bisa diaplikasikan. Jadi, Memang isolasi. Itu tidak saya rasakan sekarang di Indonesia. Saya tidak rasakan isolasi ini di Indonesia. Kenapa? Oleh sebab, Apapun yang terjadi di gereja, Denominasi apapun, Somehow kita masih bisa connect. Karena konteks budayanya sama. Kira-kira dinamika gerejanya mirip. Orang-orang Indonesia begitu kan. Latar belakangnya juga mirip. Mirip begitu kan. Tapi di North America, Saya merasakan, I am isolated. Ya, Sangat-sangat sedikit sekali yang, Maksudnya, Itu memang pengalaman. Dan itu kenyataan di gereja imigran ya. Baik itu hamba Tuhan, Juga mungkin majelis dan sebagainya. Yang kedua juga, Saya menyadari ada isolasi dari gereja Indonesia lainnya. Ya, Jadi, Di sini, Di Jakarta misalnya sangat cair. Saya diundang dari gereja yang berdenominasi reform, Injili, Atau bahkan denominasi yang berbeda begitu kan ya. Sesekali begitu kan. Itu cair. Sedangkan kalau di North America, Kita sangat hati-hati soal itu. Tentu, Saya nggak bicara cuma teologis ya. Tetapi, Bahkan dengan sesama gereja yang alirannya sama, Organisasi berbeda, Juga kita tidak terlalu banyak berinteraksi. Ada semacam ketakutan. Bagaimana kalau nanti jemaatnya pindah? Begitu kan sama-sama Indonesia. Itu yang membuat sebetulnya kerjasama itu tidak mudah dalam North America. Jadi ini tantangan, Sudara sekalian, Yang pertama itu adalah isolasi. Ya, Jadi, Saya juga, Bukan berarti mengatakan begini, Saya ada jawaban. Enggak ya, Cuma ini satu observasi saja dari pengalaman, Baik saya, Maupun apa yang saya baca dari gereja-gereja imigran lainnya. Yang kedua, Memang tantangan kita adalah pragmatisme. Saya bersyukur tentunya, IREC adalah gereja berteologi reform. Berarti bersifat teologikal, Begitukannya. Tapi banyak gereja itu, Sebetulnya gereja imigran itu pragmatis. Artinya apa? Sebetulnya nggak berpikir teologis gitu loh. Kenapa kita ngadakin ini, Ngadakin itu. Nggak berpikir teologis. Kita bosen nih, Udah lama nggak keluar nih. Ayo, kita ngadakan outing. Dasarnya cuma ngebosen. Begitu kan. Jadi, Tidak banyak berpikir secara teologis. Ya, jadi bersifat pragmatis. Apapun yang cocok untuk kebutuhan gereja setempat. Satu sisi, Praktikal itu bagus, Begitu kan. Tetapi gereja is more than just that. Ada juga unsur teologis. Ada unsur why we do this ya. Apa ayatnya ya, Dasarnya kan. Dan itu banyak ditanya oleh anak-anak muda kepada saya. Pastor, Kenapa kita mengadakan Father's Day service? Kenapa kita mengadakan Mother's Day service? What's the Bible verse for that? Begitu kan. Apa ayat Alkitabnya? Kenapa kita adakin home fellowship? Where in the Bible is that? Oh, kita mesti jawab begitu kan. Jadi, Sebetulnya anak-anak muda yang saya layani itu, Mulai berpikir, Karena mereka belajar di gereja di Amerika. Mereka berpikir teologis. Tetapi ketika kembali kepada gereja yang saya layani, Tentunya, Well, ini sudah kita laksanakan selama puluhan tahun. Ya, just do it. Begitu kan. Memang cocok buat jemaat kita, Dan banyak yang melakukannya begitu. Orang pada suka kok. Begitu kan. Enggak usah ditanya-tanya dah. Begitu kan. Nah, ini memang salah satu tantangan kita pragmatisme. Begitu ya. Whatever works for our Indonesian community, Let's do it. Begitu kan. Kira-kira. Jadi, Sedara sekalian, Pragmatisme. Dan, Dan juga ada hubungan dengan isolasi juga ini ya. Artinya apa? Ya, kita gak bisa, Kita gak bisa ngeliat gereja, Gereja Amerika, Gereja Kanada. Oh, Apa yang kita bisa pelajari? Ya, gak bisa lah. Orang itu kebutuhan kita pribadi. Ya kan. Jadi, kita gak share pergumulan dan pertanyaan yang ditanyakan di gereja-gereja lainnya. Jadi, memang cenderung pragmatik ya, Gereja-gereja imigran di konteks North America. Simply karena memang tujuan kita adalah menjadi suatu komunitas, Menjadi second home bagi orang-orang yang datang dari Indonesia. Dan yang ketiga tantangan gereja imigran di Indonesia North America adalah munculnya alternatif belakangan ini. Ya, belakangan yang saya maksud belakangan itu lima tahun terakhir ya. Gak baru-baru ini. Yaitu ada orang-orang yang datang dari Indonesia menjadi imigran, Tapi instead of a gereja Indonesia, Mereka ke gereja Amerika. Dan saya yakin juga ada di Kanada. Mereka tidak pergi ke gereja Indonesia. Mereka pergi ke gereja Amerika. Begitu kan. Mereka merasa nyaman di sana dan sebagainya. Ada juga mega-church. Ini konteks di Amerika yang saya tahu ya. Bahkan mega-church atau gereja Asia, Chinese yang saya tahu. Membuka persekutuan untuk orang berbahasa Indonesia. Sehingga mereka mengatakan begini, Buat apa ya kita ke gereja Indonesia ya? Jumlahnya gak terlalu banyak ya. Kita kan bisa ke gereja itu tuh, gereja besar. Dia ada tuh persekutuan bahasa Indonesia. Nah kita bisa bercengkrama di sana, Bersekutu, bawa makanan Indonesia di sana. Tapi kebaktian umumnya kita ikut gereja setempat. Bahkan ada juga yang saya tahu di San Francisco, Gereja Chinese itu membuka pelayanan Untuk berbahasa Indonesia. Dan di LA, saya juga tahu ada gereja Amerika Yang turunan orang Belanda begitu ya. Asalnya imigran dari Belanda. Membuka cabang pelayanan untuk Indonesia. Budget dari mereka dan sebagainya. Jadi, ini alternatif kedua. Dan ada orang-orang Indonesia Yang juga pergi ke gereja model begitu. Dan itu sebabnya saya katakan di dalam alternatif ini Perlu bagi gereja-gereja imigran Indonesia Yang independen seperti IREC dan gereja-gereja lainnya Untuk menegaskan identitas dan keunikannya. Why us ya? Kenapa kalian itu Kenapa kami bisa sebetulnya Kami adalah komunitas yang tepat untuk kalian Yang baru datang dari Indonesia. Jadi, ini tantangan dan pergumulan ya. Gereja-gereja imigran dan kita kalau ngomong Dalam konteks Indonesia Komunitas Indonesia ini Bagaimana kalian Bagaimana kita ya Saudara-saudara Bisa Menyatakan Ya memang ada model Gereja Kanada Ada model gereja yang mengadakan Persekutuan Indonesia Tapi this is Yang berbeda dan unik Kalau Kalian datang ke IREC misalnya Jadi, saya kira itu tantangan juga Untuk menegaskan sebetulnya Keunikan gereja kita itu apa Bagi imigran-imigran yang masih akan datang ke Indonesia Dari Indonesia ke Kanada dan Amerika Nah, saudara sekalian Kalau saya boleh rekomendasi berdasarkan pengalaman saya Mengenai possibilities ya Dan suggestions Khususnya untuk berkaitan dengan pelayanan berbahasa Inggris ya Yang Pastor Agus juga Pernah sharingkan juga ya Dalam pembicaraan kita Yang saya juga pernah alami Saya merekomendasikan Saudara sekalian dari pengalaman juga ya Perlu ada orang yang dewasa rohaninya Yang kita sebut key person Dari English Ministry Yang bisa didengar dan diterima oleh mereka Oleh second, third generation Namun yang bisa connect dengan Indonesian Service Salah satu yang membuat pelayanan Inggris Yang saya layan itu sempat bertumbuh eksplosif Adalah kehadiran satu orang Dari anak muda bahasa Inggris Yang mulai connect dengan Indonesia Dan sangat didengar ya Dihormati Oleh teman-teman berbahasa Inggris Jadi kalau dia datang ke gereja 10 orang datang Kalau dia tidak datang 10 orang tidak datang Tapi karena dia loyal Dia selalu datang Begitu loh Dan itu yang kita pegang Yang kita dukung Bahkan kalau waktu itu dia mau sekolah teologi Kita dukung begitu loh Ya kan Meskipun tidak kesampaian Tapi saya melihat Meskipun hanya sejenak ya Momen itu ya Berapa tahun begitu kan Sebelum something happen Itu bisa terjadi Harus ada key person Dari English Ministry Yang bisa didengar dan diterima Itu sangat-sangat meringankan Menolong ya Even increase mutual understanding Dengan Indonesian And trust Sebetulnya Ya saling percaya Begitu loh Kalau bisa ada seperti itu Baik sekali Ya Jadi dengan kata lain Mungkin saudara bertanya Bagaimana bisa punya begitu kan Itu gak tiba-tiba muncul Apa untung-untungan Tiap gereja kan gak tentu ada Iya Saya tidak mengatakan itu untung-untungan Tetapi saya katakan begini Ini bisa dibangun dengan cara mentoring Ya Jadi fokus kepada 1-2 orang yang punya potensi Dan hatinya memang di gereja kita Begitu kan ya And Kita coba mentor Dengan orang yang mereka juga hormati Ya kan Ada di gereja yang saya layani Di gereja Jilin Indonesia Beberapa majelis yang memang Bisa connect sama anak muda Ya kan Bisa mentor Sangat membantu Jadi Bisa retain ya Retain them In our church Begitu kan Dan bisa juga Mengembangkan pelayanan Yang inggris Yang kedua tentu Suggestion adalah Saya yakin saudara juga sudah lakukan ini Bangun jalur komunikasi yang terbuka Jadi ada trust Ada confidentiality Jadi saya memang lebih banyak mendengar sih Dari mereka kalau bicara Kok gereja gini-gini Ya saya mendengar Saya simpan Begitu ya Saya simpan sendiri Mereka trust saya Saya juga trust mereka Apa yang mereka bicarakan tentang apa Saya gak sampaikan Karena itu saya Saya hanya perlu menjadi listener yang baik Ya Asal mereka bisa ngomong Jadi itu Kalau bisa ada komunikasi seperti itu Juga baik Saudara sekalian ya Sebagai contoh Ketika ada pertemuan Dengan orang tua Begitukannya Mereka tidak mau banyak omong Oleh sebab kenapa Mereka takut Ah kalau kita ngomong Nanti Orang tua yang sana Sana Ngomongin Oh kok anaknya si Ah seperti itu Yang ngomongnya Nah Kalau begitu settingnya diubah Kamu ngomong sama saya Saya bilang Ya You talk to me Ya Nanti I will deliver it In a wise way Kepada majelis Ya kan Jadi supaya Ada pengertian bahwa You mean well Begitu loh Ya kan Memang anak-anak ini Mesti didekati Dengan satu setting Dimana mereka merasa Comfortable To share Mereka agak kurang Comfortable Kalau banyak kehadiran Orang tua Karena mereka takut Habis itu kan nanti Orang tua saya marahin saya Kok kamu ngomong seperti itu Memalukan Papa mama loh Begitu kan Jadi they tend to be quiet Begitu kan Nah Kalau kita bisa menemukan Pola komunikasi yang terbuka Dimana mereka bisa Ya bisa ngomong Dari hati mereka Namun juga Ada trust Dan ada confidentiality Mereka tidak takut Ini akan Lalu kemudian Menjadi bahan omongan orang Wah that will be very good Sudara sekalian Kita tahu sebetulnya Apa sih mereka mau And dimana kerohanian mereka berada Yang ketiga Sudara sekalian Mungkin Saya tidak tahu Apakah sudah dilakukan atau tidak Tapi coba libatkan yang people Dalam acara penting Jadi memang Ini adalah satu Interesting Memang bisa disaster Saya kata bisa disaster Sudah percayakan pada mereka loh Kalau mereka jadi key person ya Pernah terjadi Kita mempercayakan Dan ini inisiatif mereka ya Mother's Day celebration Kepada mereka Hari Sabtu Begitu kan Ikannya dimasak Atau apa Makanannya ada yang tidak matang Ada yang sakit Kemudian juga Orang datang Tidak ada tempat duduk Mereka Mereka Kualahan Tapi apa yang terjadi Sudara-sudara sekalian Mereka belajar Dari kesalahan itu Selama kita tetap Support Begitu kan Mereka tidak akan kapok Begitu kan Tapi begitu mereka Dikritik Mereka tidak akan mau lagi Jadi memang Ada resiko Ketika kita Mempercayakan key events Kepada Beberapa dari mereka Kita mesti willing Mesti willing untuk Ya Resiko Akan-akan terjadi Sesuatu yang Off Begitu loh Dan itu membuat Berapa jemaat Di Indonesia tidak nyaman Kok seperti ini sih pak Cara melaksanakan acaranya Kan gak bagus Dilihat orang luar datang Begitu kan Acara celebration Seperti itu Dan sebagainya Pasti ada Nah itu kita mesti Antisipasi bagaimana Kita handle Complains ya Kita juga handle Misalnya Ada Ada sesuatu yang Anak-anak muda ini Somehow Kurang bertanggung jawab Begitu kan Itu yang saya kira Mentoring punya peranan Penting sekali Tapi at least mereka Tahu Mereka dapat Kesempatan mencoba Ya Saya bukan berarti Mengatakan Oh kalau begitu Ya jadikan saja Acar-acar gereja ini Eksperimen buat mereka Tidak Tentunya itu tidak baik Ya tetapi saya kira Ada satu momen Dimana kita boleh Lebih And trusting them Some of them Begitu kan ya Untuk hal-hal yang Kita lakukan bersama Dan saya yakin Kalau jemaat Support semua There should not be a problem Jadi ini Saudara sekalian Yang saya bisa sharingkan Tentu Tidak semuanya Saya ingat Untuk sharingkan Pada malam hari ini Waktu saudara Ya kan Tetapi mungkin Di dalam tanya jawab Atau mungkin Saudara ingin nambahkan sesuatu Ya I welcome Because ini juga Untuk Saya yakin Untuk benefit Gereja Saudara Begitu ya Jadi silakan Waktunya saya kira ya Pak Agus ya Saya kembalikan dulu Ke Pak Agus Untuk Tahap acara berikutnya Terima kasih banyak Pak Wilson Untuk sharingnya Sangat Membantu Membukakan Terutama karena Pak Wilson sendiri Berpengalaman ya Punya pengalaman Bukan sekedar Sesuatu yang Teoritis Disampaikan Ke kita Sekalian Dan saya Percaya juga Sudara-sudara sekalian Ada Pertanyaan-pertanyaan ya Saya kalau disini Saya cepat Bisa Panjang Pertanyaannya bisa Banyak Tapi saya Tidak mau Ambil waktu ini Untuk saya sendiri Mungkin kalau Ada dari Sudara-sudara yang Ingin mulai Mengajukan Pertanyaan Atau Ada komentar Silahkan Pak Wilson Ada disini Dan Bisa membantu Kita juga Silahkan Oke Kalau nggak ya Saya ambil dulu Silahkan Kalau ada Pak Monty Mungkin Masih malu-malu Saya mulai Tanya dulu Sedikit Pak Wilson Kalau boleh Tahu Gereja Tempat Pak Wilson Dulu Melayani Sudah Berapa Tahun Dan Kalau Saya Lihat Tadi Dari Presentasinya Pak Wilson Kemungkinan Pola yang Dianggir Pola nomor Dua Sekarang Kayaknya Dari Alternatif Tiga Itu Keletanya Nomor Dua Yang dipakai Di gereja Apakah Sampai Sekarang Masih Begitu Atau Dan Tadi Pak Wilson Sempat Bilang Sempat Sampai Seratus Lebih Nggak muat Habis Itu Apakah Jadi Gereja Tersendiri Atau Malah Jadi Berkurang Gitu Itu Second Generation Setahu Saya Pak Monti Masih Model Nomor Satu Meskipun Yang Inggris Tentu Lebih Banyak Jumlanya Jadi Iya Secara Jumlah Memang Jumlah Inggris Bertambah Dulu Juga Sama Dengan Sekarang Nggak Murni Dari Orang Luar Semua Yang Datang Berbahasa Inggris Termasuk Dari Orang Indonesia Yang Ingin Mencoba Kebaktian Inggris Nah Dan Itu Jumlahnya Semakin Hari Semakin Banyak Itu Juga Salah Satu Faktor Menyebabkan Inggris Bertumbuh Lebih Cepat Dan Lebih Banyak Lama Kelamaan Memang Melampaui Jumlah Indonesia Tetapi Sebetulnya Modelnya Kalau saya Lihat Masih Model Model kedua Ya kan 10 tahun Dari Sekarang Itu Sangat Mungkin Pak Monti Tapi Dalam Tahap Sekarang Memang Masih Di Dalam Model Pertama Cuman Memang Sudah Ada Biasanya Kalau Model Pertama Inggris Lebih Kecil Tetap Sama Seperti Dulu Tetapi Kalau Yang Saya Dengar Dari Yang Saya Layani Itu Memang Inggris Sudah Jauh Lebih Banyak Sudah Jauh Lebih Banyak Tentu Plus Minus Tetapi Secara Umum Inggrisnya Lebih Banyak Karena Ada Jemaat-jemaat Berbahasa Indonesia Yang Mulai Comfortable Dengan Worship Style American Karena Di situ Mereka Kemana-mana Ketemunya Seperti Itu Dan Satu Hal Lagi Ada Jemaat Yang Mengatakan Saya Suka Yang Inggris Kenapa Lebih Pendek Kebaktian Nah Itu Dia Lebih To the Point Lebih Pendek Ada Yang Pindah Karena Alasan Itu Jadi Masih Transisi Kalau Menjawab Pertanyaan Bapak Tadi Antara Satu Dan Dua Ada Kecenderungan Ke arah Dua Tapi Secara Organisasi Secara Dinamika Yang Masih Nomor Satu Cuman Saya Melihat Ada Kemungkinan Nantinya Ke Nomor Dua Boleh Saya Tanya Sedikit Lagi Pak Yang Dibilang Di Nomor Satu Artinya Mereka Yang Di Inggris Service Itu Tidak Ada Yang Jadi Majelis Ada Majelis Ada Dua Orang Atau Tiga Orang Pak Monti Tetapi Tetap Majelis Bukan Setahu Saya Sampai Hari Ini Masih Belum Jadi Masih Orang First Generation Yang Memang Sangat Supportive Terhadap Inggris Sangat Bisa Connect Pada Inggris Tapi Memang Benar Saya Menyadari Sudah Waktunya Juga Pada Mereka Juga Dipercayakan Misalnya Untuk Duduk Bersama Sama Memang Tidak Mudah Karena Masalah Bahasa Dan Sebagainya Tetapi Mungkin Nantinya Harus Ke arah Sana Tapi Sejauh Ini Yang Saya Dengar Sampai Hari Ini Masih Belum Pak Monti Tapi Memang Supportnya Besar Begitu Loh Dari Majelis Yang Berbahasa Indonesia Tapi Apakah Itu Nanti Cukup Untuk Kedepannya Saya Kira Akan Ada Tempat Juga Nantinya Pelan-pelan Untuk Mereka Yang Betul-betul Grow up Di Konteks Kanada Atau Amerika Di Dalam Kemajelisan Begitu Apalagi Saya Tidak Tau Ya Mungkin IREC Dengan Sistem Presbyterian Di Dalam Kemajelis Tentu Ada Pemilihan Pemilihan Pergantian Saya Tidak Tau Mungkin Itu Bisa Menjadi Peluang Kalau Demikian Thank you Thank you Ya Sama-sama Kalau Munti Sedangkan Kalau ada Yang lain Sedara-sedara Saya Waktu Dengar Mengenai Ini ya Pak Wilson Mengenai Perhentinya Ada Key person Ya Ini Orang Ini kan Key person Boleh dibilang Seperti Middle Person Juga Karena Dia Harus Bisa Di Antara Indonesian Sama English Ministry Kita Berusaha Untuk Mentoring Tapi Memang Di Usia Anak-anak Muda Saya Tidak Tau Persisnya Demografi Anak-anak Muda Yang Pak Wilson Layan Tapi Dalam Konteks Kita Kita Masih Belum Bisa Dalam Pengalaman Seperti Saya Melihat Kita Mentoring Satu Dua Orang Kita Tidak Bisa Kontrol Dia Nanti Tau Dapat Kerjaan Di Tempat Lain Atau Lanjutin Sekolah Kita Mentoring Separa Jalan Dia Sudah Ada Tidak Nah Itu Yang Sering Jadi Bisa Frustrating Juga Orangnya Pergi Apakah Ini Pertama Pak Wilson Kita Harus Sabar Sampai Orangnya Benar-benar Settle Saya Yakin Dari Pengalaman Oh Hilang Pak Wilson Hilang Hilang ya Pak Wilson Waduh Sorry Saya Tadi Ada Internet Problem Sekarang Sudah Oke Bagian Terakhir Yang Pak Agus Ngomong Itu Saya Sempat Miss Mengenai Kipersen Di konteks Karena Di gereja Pak Agus Itu Gimana Boleh Teruskan Dari Situ Mungkin Iya Jadi Kan Kita Mentor Kita Tadi Kan Disarankan Kita Menjalani Mentorship Kita Jalanin Juga Sebetulnya Cuman Di Anak Saya Gak Tau Demografi Jemaat Muda Mudi Di Gereja Pak Wilson Waktu Itu Tapi Di Tempat Kita Anak Anak Muda Kita Itu Masih Mengejar Karir Ada Melanjutkan Studi Jadi Kita Mentor Kita Harapin Kita Naruh Harapan Orangnya Bagus Kita Naruh Harapan Tau-taunya Dia Memilih Ada Pekerjaan Lain Harus Pindah Kota Kita Ilang Pertanyaannya Mungkin Gini Apakah Ini Pertanyaan Kita Perlu Sabar Dan Nunggu Sampai 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 Mereka Mungkin Sudah Punya Keluarga Disini Kan Sudah Lebih Settle Apakah Pernah Ada 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 Moment Seperti Itu Pak Wilson Selama 10 Tahun Memang Ada Banyak Beberapa Yang Akhirnya Tidak Di Gereja Lagi Di Gereja Kita Lagi Begitu Cuman Memang Begini Dalam Proses Mentoring Itu Bagus Itu Seperti Menabur Benih Yang Tidak Ada Garantij Apalagi Masalah Karir Dan Pasien Pendidikan Anak Kita Tidak Tau Mereka Mau Kemana Mau Explor Dunia Mau Tinggal Di Kalau Bisa Ada Semacam Sistem Yang Pak Agus Katakan Mentoring Mungkin Ditingkatkan Di Situ Ya Benar Harus Ada Unsur Kesabaran Pada Akhirnya Belum Dapat Memang The Right Person Tapi As long As The System Is Healthy Begitu Ya It's Just Matter Of Time Ya Kan Dan Mungkin Juga Bisa Mulai Dari Saya Yakin Para Majelis Di ARX Juga Sangat Suportif Terhadap Generasi Muda Ini Begitu Don't Hesitate Juga Untuk Approach And Ajak Ngobrol Begitu Kan Saya Kadang Kadang Juga Pernah Satu Dua Orang Saya Ajak Makan Begitu Kan Ngobrol Heart To Heart Begitu Kan Ada Nggak Hal Yang Tentang Gereja Kamu Bisa Sharingkan Kepada Saya Ya Mereka Ngomong Karena Relax Dalam Setting Makan Begitu Oh Gereja Gini 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 Dan Sebagainya Jadi Perlu Ada Momen Seperti Itu Yang Memang Kita Intentional Ngajak Dia Untuk Bicara Lebih Intensif Soal Gereja Disitu Kita Bisa Melihat Apakah Dia Benar-benar Care Satu Yang Kedua Kalaupun Dia Nggak Care Dia Bisa Pikir Kok Saya Diajak Makan Ya Waduh Saya Kayaknya Mesti Care Juga Nah Begitu Jadi It Could Change We Don't Know Tapi Hal-hal Seperti Itu Saya Kira Boleh Dicoba Bagus Karena Saya Melihat Pendekatan Pribadi Itu Sangat Efektif Karena Memang Di Amerika Kan Memang Negara Besar Kanada Juga Negara Besar Jadi Kalau Bisa Bertemu Berdua Di Luar Itu Sangat Meaningful Beda Sama Indonesia Habis Ketemu Ini Ketemu Itu Kan Terus Ketemu Begitu Kalau Disini Kebanyakan Ketemu Kalau Disana Kan Sibuk Sekali Jadi Ketika Bisa Ada Waktu Bertemu Berdua Ngobrol Itu Kualitasnya Tinggi Sekali Dan Itu Bisa Membekas Juga Di Hati Anak Begitu Jadi Enggak Harus Sambat Tuhan Majelis Pun Bisa Begitu Dan Orang Pengurus Gereja Yang lain Juga Bisa Sebetulnya Yang Memang Punya Beban Yang Sama Bahwa Kedepannya Kita Juga Ingin Ada Leaders Leaders Dari Second Generation Begitu Gak Terus Kita Begitu Karena Gereja Arahnya Jalannya Kedepan Kita Mau Punya Future Jadi Mungkin Personal Approach Ngomong Hard To Heart Dari Situ Kita Bisa Mengukur Sebetulnya Hati Mereka Untuk Gereja Seperti Apa Baru Kita Disitu Bisa Sharing Kan Sebetulnya Kami Punya Concern Kami Kan Tambah Usia No Matter What Gereja Ini Memang Asalnya Indonesia Tapi We Don't Know Ya In The Future Orang Indonesia Juga Datang Sini Gak Banyak Lebih Banyak Kalian Yang Grow up Disini Bawa Teman Begitu Kan Bagaimana Kalau Saya Tanya Gini How Do You Make This Church Yours Begitu Kan Bagaimana Kamu Memperakuan Gereja Sebagai Gerejamu Instead Of Gereja Orang Tuamu What Do You Think Apakah Yang Kamu Bisa Lihat What Kind Of Responsibility You Willing To Take You Think How Do You Imagine Yourself As Being Responsible Also For This Church Coba Challenge Mereka Dengan Pertanyaan Begitu Let's See What They Say Wah Kalau Itu I Never Think About That Why Don't You Start Thinking Now What Your Personal Struggle How The Lord Lead You A Few Month From Now Jadi Itu Bisa Kita Lakukan Memang It Takes Time Orang Sibuk Semua Tetapi Saya Kira If We Make Time And Kita Make It Special For Them Ya Saya Rasa Bisa Jadi Saya Kadang-kadang Suka Nanya Juga Pada Jemaat Yang Pindah Dari Gereja Boleh Kita Makan Makan Dimana Tempat Enak Something Special Jadi Fun Begitu Kan And Di Dalam Kote Saya Tanya Kenapa Kamu Pindah Ya Kan Apa Yang Kita Kurang Sampai Mesti Pindah Gereja Lain Ya Ini Terlalu Inilah Terlalu Indonesian Centric Dan Inilah Dan Sebagainya Jadi Oke We Got The Lesson Begitu Jadi Kalaupun Dia Tidak Kembali At Lain We Know The Reasons Kalau Kita Know The Reasons Itu Juga Bisa Nanti Jadi Bahan Pertimbangan Kita Waktu Mendesain Pelayanan Berikutnya Jadi Saya Kira Pendekatan Pribadi Memang Takes Time Dan Gak Semua Orang Gampang Bikin Personal Appointment Kayak Begitu Tapi I Think It's Worth It Kalau Orang Ngomong Dari Hati That's What We Want To Hear From Them Kamu Ngomong Dari Hati Begitu Kan Jangan Diem Ngomong Dari Hati I'm All Ears Saya Willing To Listen Tell me Dan Saya Melihat Gak Ada Batasan Umur Mereka Bisa Bicara Dengan Orang Umur 90 Bisa Gak Gak Ada Batas Selama Selama We Willing To Listen Mereka Will Be Honest Begitu Maaf Ya Om Maaf Gini Ya I Think The Church Mestinya Gini Ya Kan Nah Ada Itu Disitu Ada Dialog Dan Sebagainya It Will Be Good Kalau Bisa Dan Itu Pertama Pelan Menyebar Begitu Ya Kalau Ada Jemaat Yang Mungkin Belum Terbiasa Dengan Itu Ya Gak Apa Nanti Kan Pelan Pelan Juga Sampai Ke Seluruh Geja Nah Itu Saya Rasa Itu Transisi Yang Sangat Baik Kedepannya Sih Thank you Pak Wilson Ya Sama Sama Sharing Vision Dan Gak Harus Hanya Dari Pastor Dari Elders Bisa Dari Saudara-saudara Yang Lain Juga Yang Punya Passion Dan Punya Vision Untuk Gereja Kita Boleh Juga Sharing Lalu Satu Hal Yang Saya Kira Penting Tadi Dari Pak Wilson Adalah Jangan Lupa Di Follow Up Jadi Jangan Cuma Sekali Ngomong Udah Gitu Udah Jadi Kita Semacam Memberi Challenge Juga Sebetulnya Oh Kamu Belum Mereka Pasti Mungkin Gak Pernah Mikir Tapi Dengan Diajak Makan Pribadi Diajak Ngomong Mereka Mulai Mikir Oh Berarti Saya Ini Dalam Posisi Yang Unik Juga Untuk Memikul Tahun Jawab Juga Di Gereja Ini Loh Gak Cuma Datang Datang Begitu Aja Kan Ikut Program Yang Sudah Di Desain Begitu Kan Nah Disitu Mereka Mulai Terpikir Jadi Sebenarnya Yang Gereja Lakukan Adalah Training Future Leaders Dengan Cara Demikian Sebetulnya Dengan Cara Yang Paling Simple Adalah Make Them Think About It Thank you Silahkan Ada Ada Lagi Yang Lain Yang Sedara Ingin Agus Dengan Dendy Selamat Malam Pak Wilson Mau Nanya Sedikit Ini Kaitannya Dengan Nama Gereja Misalnya Nama Gereja Yang Membawa Etnik Tertentu Misalnya AIREK Indonesian Reform Evangelical Church Atau Misalnya GII Tempatnya Pak Wilson Dulu Walaupun Namanya Indonesian Itu juga Bawa Indonesian Evangelical Church Bener Pak Wilson Atau Gereja Yang Bawa Korean Church Chinese Church Itu Bisa Membuat Orang Yang Non Indonesian Itu Jadi Enggan Untuk Datang Atau Berbakti Bersama Sama Khususnya Kalau kita Mubuka Misalnya English Ministrik Ministrik Untuk Terbuka Untuk Semua Orang Bukan Hanya Orang Yang Non Indonesian Tapi Waktu Mereka Ngeliat Wah Ini Gereja Indonesia Kayak Begitu Walaupun Pertama Kali Mungkin Misalnya Saya Saya Iseng Juga Saya Tadi Ngeliat Websitenya GII Informasi Yang Pertama Kali Yang Dia Liat Website Dia Mau Cari Tau Gereja Itu Paling Dari Websitenya Dulu Dia Liat Waktu Dia Liat Pertama Kali Misalnya Di GII USA Itu Masih Pakai Nama Indonesia Gereja Injili Indonesia Walaupun Bagusnya Kontennya Udah Inggris Saya Liat Lagi Kontennya Kita Websitenya Kita Judulnya Titlenya In Inggris Tapi Kontennya Indonesia Menarik Jadi Nggak Saya Ngeliat Itu Hal-hal Yang Kayak Begini Itu Jadi Bisa Bikin Orang Yang Mau Dateng Pertama Nggak Bisa Dapat Informasi Yang Lengkap Sama Yang Kedua Jadi Enggan Juga Dateng Terbalik Saya Balikin Lagi Pertanyaan Apakah Nama Gereja Yang Tidak Membawa Etnik Tertentu Misalnya Misalnya Hamilton Church Christian Itu Justru Bisa Bikin Orang Mudah Untuk Masuk Atau Paling Lebih Mudah Untuk Blank In Terima kasih Pak Pertanyaan Yang Baik Karena Saya Pernah Dengar Di Sinode Saya Nggak Ikut Rapat Waktu Itu Pernah Diusulkan Bagaimana Kalau Kita Tidak Terlalu Menonjolkan Nama Indonesia Entah Bagaimana Akhirnya Tetap Nama Indonesia Cuma Sebetulan Nama Gereja GII Yang Resmi Itu Dan Nama Lokal Tapi Nama Sinode Itu Christian Evangelical Church Begitu Itu Sebabnya Itu Nama Yang Selalu Saya Pakai Kalau Misalnya Mau Memberitahu Kamu Pendeta Di Mana Dulu Saya Di Christian Evangelical Church Karena Memang Itu Nama Resmi Secara Hukum Dan Ada Cara Yang Bisa Dipakai Begini Saya Mengerti Memang Pak Kalau Memang Orang Yang Non Indonesia Mau Datang Bisa Terhalang Dengan Nama Indonesian Tapi Ada Strategi Salah Satunya Membuat Inggris Ministry Itu Kita Berikan Nama Lain Secara Persembahannya Tetap Ke IREC Begitu Kan Dan Secara Institusi Dilindungi Di bawah IREC Tetapi Mereka Boleh Misalnya Diberikan Ya Seperti Gereja Di Indonesia Misalnya Yes Apaan Yes Youth Evangelical Service Oh Yes Youth Evangelical Service Begitu Tuh Tapi Kan Orang Tanya Yes Itu Di bawah Gereja Mana Mereka Tanya Ayo Kita Datang Ke Yes Begitu Kan Jadi Diberikan Identitas Tapi Masih Di IOMI Oleh Indonesia Begitu Kan Dan Ketika Di website Ditonjolkan Ya Nama Itu Yang Nama Bisa Menarik Semua Orang Meskipun Secara Badan Hukum Kan Ya Tetap Di bawah IREC Begitu Tetapi Memang Disitu Ada Signal Kita Memberikan Keleluasaan Dan Membuka Pintu Selebar Lebarnya Untuk Orang Berbagai Latar Belakang Boleh Datang Ya Jadi Itu Mungkin Jalan Yang Bisa Jalan Terbaik Yang Bisa Dicoba Tidak Ada Perubahan Institusi Tidak Perubahan Legal Tapi Ada Perubahan Bagaimana Pelayanan Bahasa Inggris Mempresentasikan Dirinya Ke Orang Luar Gitu Kan Instead Gak Apa Ngomong AJA Bisa Internasional Atau I-Nya Internasional Internasional Reform Member Control Wah Ini Internasional Bisa 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 Benar Saya Setuju Bahwa Kalau Bisa Ada Satu Nama Juga Yang Tidak Mencantumkan Nama Asal Negara Ya Itu Saya Rasa Baik Begitu Ya Meskipun Bukan Harus Perubahan Besar Begitu Pak Thank you Pak Wilson Ya Ya Boleh nanya lagi Gak nih Silahkan Pak Bebas Saya udah minta Ijin sama Ini Gembala gereja Saya telah tiket Masuk rapat Ya Gak apa-apa Jadi izinkan So it's okay Oke Untuk Di English Ministry Kita nih Ya Pak Wilson Ini ada Dua grup Ya Grup Satu Anak-anak Yang Anak-anak Kita lah Yang lahir Di sini Kayak gitu Besar Di sini Kayak gitu Mungkin ngomong Indonesianya pun Udah gak bisa Kayak begitu Ya Grup yang kedua Adalah Student Yang datang dari Indonesia Kayak begitu Saya ngeliat Grup Kedua grup ini Ya Itu rada sulit Untuk bisa Minggle Atau blend in Satu sama lain Karena saya maklum juga Jok Yang dipakai Student Dari Indonesia Beda itu Joknya dengan Orang Yang lahir di sini Walaupun mereka Bisa komunikasi Dengan Inggris Cuman Inggris yang dipakai pun Mungkin Gak masuk Beda ekspresi Betul Itu Itu dialami Pak Benar Saya juga ngalamin itu Jadi sebetulnya Unfortunately Waktu sebelum Terakhir-terakhir Saya pelayanan Sudah gak ada Student dari Indonesia Datang ke gereja kami Mereka cari gereja lain Dalam situasi saya dulu It seems that you have to choose Ya kan Either you want to Menerima orang dari Indonesia Or you want to stick Dan memang kelihatannya Dari gelagat majelis Dan orang-orang lain Lebih banyak mau Kepada yang lokal Begitu loh Yang memang grow up di sana Sehingga Mahasiswa Mahasiswa dari Indonesia itu Mereka ke gereja-gereja Indonesia lainnya Yang masih banyak Komunitas anak mudanya College level Begitu ya Betul Pak Gak connect Gak connect Dan Bercandanya lain Kecuali Yang bersangkutan dari Indonesia Memang mau Menyelami Budaya setempat Bicara Jok seperti mereka Diketawain pun Tetap Tetap gak masalah Tapi sedikit orang-orang Seperti itu Umumnya mereka langsung Mengundurkan diri Begitu Wah ini saya gak masuk Begitu loh Jadi memang Itu yang bikin Pelayanan gereja Indonesia Immigrant Indonesia Di North America Itu complicated Bahkan diantara Anak mudanya pun Kita harus membagi Anak muda yang Dalam latar belakang Indonesia Dan anak muda Yang grow up Di konteks Kanada Atau Amerika Sehingga Pernah pada seluruh titik Kita mencoba Menjadikan satu Pemuda Indo Sama pemuda Yang lahir di Amerika Gak match Akhirnya dibubarkan Oleh sebab gak match Yang Indo Udah mulai gak mau datang Kenapa Kok kita Mesti bercanda Dan dengar dalam bahasa Inggris Yang Inggris Mengatakan Inggris mau reach out Gitu kan Tapi ya Indonesianya merasa Aduh Saya gak bisa lah Begitu loh So dalam pengalaman saya Unfortunately Memang they don't match Dan benar Seperti yang Bapak katakan juga Mungkin di gereja Gereja Iraq Bapak juga mengamati Hal yang sama Kali Begitu kan Dan Saya tidak punya jawabannya Karena resources gereja Juga terbatas Masa kita Mengadakan Pelayanan khusus Buat Students yang dari Indonesia Jadi saya kira Saya gak tahu Ansernya sih Karena resources yang terbatas Dan mereka ketika bergabung Dengan jemaat Indonesia Usianya jauh kan Mayoritas kan Yang Indonesia sudah berkeluarga Sudah ada usia Sedangkan mereka baru College Begitu kan Dari Indonesia Jadi Terima kasih Pak Wilson Iya sama-sama Pak Satu lagi boleh? Boleh Ini kaitannya masih sama juga Tadi Pak Wilson sempat Di awal slide-nya Awal-awal Ini di Indonesian Ministry ini Kebaktian orang Indonesia Kita banyakan juga Ngomongnya juga Seputar Rute kita juga Apa yang terjadi Di Endo Kayak gitu Kebanyakan kita ngobrolin Seperti itu Ini saya perhatikan juga Kita pernah juga Susah juga Buat orang yang Non-Indonesian Kita pernah ada Jemaat Non-Indonesian Datang Itu sulit juga Pak Wilson Untuk Gak semua jemaat Juga bisa Ajak Ngobrol dia Kayak gitu Jadi orang yang Bianya sendiri Datang mungkin Merasa Kayak gimana ya Ada sedikit Terasing Kayak begitu Jadi lambat laun Hilang juga Kayak gitu Gak bisa masuk Jadi memang Untuk Indonesian Ministry Ya udah Eksklusif Kayak gitu Terjadi juga sih Pak Yang di Gereja yang saya layani Juga Reaksi jemaat Umumnya begitu Bahkan kita pernah Punya jemaat Yang berbahasa Inggris Asalnya dari Afrika Ya Bayangkan loh Dia datang hari Sabtu Mau beres-beres pelayanan Istri saya Ditelepon oleh seorang ibu Julia Panggil polisi Katanya Ada orang asing Masuk gereja Katanya Pakai topi Seperti itu Wah Berarti dia gak kenal Begitu loh Dan dia Udah gak kenal Sekali melihat Langsung Pikirannya negatif Gitu kan Nah ini Pak Memang kita manusia Kalau bertemu Dengan yang beda Kita langsung Defense Kita cari kelompok kita Kita melindungi diri Itu instinktif loh Pak ya Bukan direncana Bukan disengaja loh Kita kayak begitu Beneran Mayoritas orang seperti itu Hanya sedikit orang Yang bisa overcome that And then reach out Kepada orang itu Ya kan Jadi tidak terhindarkan Bahwa dia merasa Dia terasing Pasti Bukan saya katakan Benar begitu ya Tapi memang itu Realitanya begitu Pak Sama seperti kita Ke gereja Yang bukan non-Indonesian Begitu ya Ke gereja Korea Atau kemana Atau ke gereja Amerika Kita mungkin juga Mendapati hal Seperti itu Saya pernah ingat Saya khotbah Di antara orang-orang Amerika Begitu ya Saya sebut Indonesia Saya bisa berasakan loh Mereka tidak ada reaksi Sama sekali Karena mereka gak tahu Atau mereka bilang Apa nih Indonesia Apa-apa nih Bawa-bawa Indonesia Dari mimbar Begitu kan Jadi reaksi itu Berasa sekali Jadi Itu memang Satu dinamika Yang tetap hadir Tergantung kita Dan orang itu Bagaimana mau Push forward Kalau dia mau tetap Di gereja Gereja kita Pasti ada jalan Nah begitu aja Tapi kalau dia turn off Ya Well Every family Memang ada keunikannya Memang kalau gak Gak match Ya gak match Begitu kan Saya juga mulai menyadari Ada aspek begitu Gak semua Gak ada formula Yang mengatakan Bahwa si A Kalau kita begini-begini Pasti fit in Di gereja kita Ada faktor yang Unspoken ya Pak Dendy Dia gak ngomong Tapi dia rasa gak pas And dia mengatakan Enggak lah Saya gak pilih gereja ini Kita juga pernah Berapa kali Di dalam English Service Yang saya layan Ini datang Pasang suami istri Pak ini Suaminya orang Armenian Istrinya orang Korea Mereka tuh Mau neutral ya Jadi jangan ke gereja Armenian Jangan ke gereja Korea Nah jalan tengahnya apa Gereja Indonesia Begitu kan Tapi setelah coba Mereka merasa Gak datang lagi tuh Ya kan Jadi mereka merasa Indonesian Church Bukan jawabannya Ya oke Ya at least Kalian pernah mencoba Begitu loh And we try Begitu kan Untuk reach out kan Tapi ini kan Kesepakatan suami istri Sebetulnya Mereka terus mencari Begitu kan Jadi ya ini memang Satu kendala Pak Dendy Dan Memang ini juga Bagian dari reaksi manusia Just do our best lah Kalau menurut saya ya Pak ya Pasti ada orang-orang Yang tetap persevere Meskipun mereka Merasa diasingkan Eh Satu dua orang Yang menjangkau mereka For them is enough To make them feel Somewhat at home Di gereja IREC gitu loh Oke Thank you Pak Wilson Ya sama-sama Pak Dendy Thank you pertanyaannya Agus Pak Wilson Selamat malam Saya ingin bertanya Mengenai Mungkin strategi-strategi Yang dipakai Pada saat Melayani Di Los Angeles Gitu ya Di dalam Pengembangan gereja Khususnya Untuk English Ministry Keliatannya Kita juga Merasakan Kira-kira Jemaat kita itu Apakah Orang Indonesia Yang lahir di sini Ataupun Cuman Student-student Yang datang Jadi Iya Terima kasih Jadi pertanyaan Pak Bu Mianto Adalah Strategi Untuk Yang Lahir di Kanada In general aja ya Mungkin yang lahir di Kanada Maupun yang Dari Indonesia Ataupun Di luar itu Jadi maksudnya Strategi Menjangkau Atau Strategi Menciptakan Aktivitas Atau Yang Menjangkau Menjangkau ya Saya kira Gereja imigran itu kan Terkenal dengan Makan-makannya Gereja imigran ya Itu Itu kekuatan kita Jangan Menurut saya Cuman karena pandemi Tumpul kita Nggak boleh makan bersama Nggak boleh Nggak pakai masker Wah itu senjata kita Padahal Itu maksudnya Andalan kita Begitu kan And we We lose We lose Big time lah ya Kalau nggak bisa makan-makan ya Salah satu ini Salah satu yang Saya pernah dengar Dari orang bule Yang orang Amerika Yang pernah saya undang Jadi guest speaker gitu ya Dia mengatakan Saya tahu sih Southeast Asia itu Kristenannya Satu ciri khasnya Nggak peduli Indonesia Malaysia Apa Singapore Apa Dia bilang Kalian itu memang Khusususnya di konteks Southeast Asia ya Punya semangat Begitu loh Kalau gereja Amerika itu kan Ya adem ayam aja Kecuali yang anak muda ya Tapi kalau di Southeast Asia itu kan Wah denger aja pengkotbahnya Teriak-teriak Kalau kotbah begitu kan Wah jemaatnya Dan sebagainya Wah kalau Persekutuan ini itu Dan sebagainya Memang di North America itu Energi seperti itu Nggak ada Nggak begitu ada Nggak begitu kelihatan ya Memang Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda Dia mengakui juga Jadi mungkin kelebihan Yang kita bisa gunakan Pak Selain dari Makan-makan Kelebihan kita adalah Hospitality Keramatamahan Nah itu Itu jarang di masyarakat Barat Sebetulnya Aneh bahkan Begitu kan Kok ramatama Begitu kan ya Tapi ramatama artian positif Begitu ya Nah itu kita bisa Bisa gunakan Kita bisa Tonjolkan tuh Hal-hal yang memang unik dari Indonesia Karena beberapa orang juga datang ke Gereja Indonesia Pengen tahu Indonesianya Begitu kan Bukan mereka ingin tahu Gerejanya Mereka ingin tahu Indonesianya Nah kalau memang Keadaan seperti itu Itu kita bisa gunakan Nah yang kedua Berikutnya Kalau kita mau menjangkau Orang-orang yang di luar Yang lahir di Kanada Biasanya kalau di cabang gereja kami Yang di San Jose Ada satu orang Indonesia Bekerja di college Menjadi bagian admission Jadi semua nama student Yang dari Indonesia Yang bersekolah di San Jose Itu ada di tangan dia Tinggal dia teleponin satu-satu Kalian perlu apartemen Ya Kalian perlu gak ini Driving license Kalian perlu ini Kami bisa bantu Datang ke gereja Hari Sabtu Jam sekian Jadi itu sebabnya Gereja kami Cabang kami Yang di San Jose dulu ya Selalu setiap tahun Dapat 30 50 orang Tentunya setelah 2 tahun Mereka travel ke college lain Tapi ada juga yang Stay di San Jose Jadi selalu ada retainnya Jadi salah satu strategi Adalah menggunakan College Ministry Itu Pak yang saya Tahu ya Di sinode yang saya layani dulu Begitu loh College Ministry Kemudian juga Dan terakhir Sebelum saya kembali ke Indonesia Salah satu yang kita lakukan Meskipun saya gak melihat Terlalu banyak impactnya Ke tetangga Jadi kita permisi Sama tetangga Saya mau bagiin brosur Acara Makan-makan Mother's Day Celebration Kalian diundang Begitu loh Ayo kasih brosur ya Ada makanan Ada acara ini Nanti ada worship Begitu kan Jadi kita Anak muda itu Memang sangat-sangat aktif Waktu itu ya Mereka jalan Sambil jalan Sambil berdoa Tuhan berkati Supaya jiwa-jiwa ini terbuka Lalu kemudian bagikan brosur Neighbors juga bisa Pak Ya kan tergantung Saya gak tau Memang neighbors kami Waktu itu Banyak kan orang Turunan Hispanic Begitu ya Tetapi mereka Welcome Meskipun mereka tuh Tidak muncul Tapi Kalau kami parkir Ya gak ada masalah lagi Pernah satu kali Saya dipanggil polisi juga Karena tetangga komplain Salah satu jemaat parkir Nutupin Ya dianggap Mempersempit ruang Dia masuk ke garasi ya Sampai Tapi jemaat kami Juga waktu itu Orang Hispanic Begitu loh Yang menikah sama orang Indonesia Tidak terima Digituin Jadi terjadi Argument gitu kan Jemaat kami Panggil polisi Polisi datang Mana pastornya Ya saya dipanggil Begitu kan Pak Wilson aja Ngomong sama polisi Ya kamu Tolong lah Ini gak perlu Pake hukum ya Ini kan Neighbors gitu loh Dari mimbar Diberitau lah Kalau parkir Lihat-lihat lah Kalau rumahnya seperti itu Jangan pake di sana Karena memang Sifatnya seperti itu Orangnya Jadi Coba lebih Melibatkan dengan Neighbors Saya gak tau Sedara-sedara Irak di Mississauga itu Neighborhoodnya Seperti apa ya Saya Tidak tau Begitu loh Mayoritas itu Apa Demografinya Seperti apa Tapi Saya kira Gereja perlu Menyadarkan Neighborsnya Kami ada We exist And we are part of your neighborhood And we are here to serve Ya kan Nah itu Saya kira Signal-signal gesture yang sangat baik Dan welcoming Dan Kita gak tau loh Kita perlu mereka Pasti ya Kayak di konteks North America Itu kan Vandalism banyak Banyak sekali Vandalism loh Itu gereja bisa Orang-orang mabok Dilempar Apa Pernah dilempar Bom Molotov Pernah Masuk ke dalam ruangan Sebelum saya melayani Saya pernah dengar Tapi dengan kita baik Dengan neighbors Kita selalu dapat info Eh Ada yang membuang Sampah besar Sembarangan di gerejamu Tolong itu Nah jadi Selalu ada hubungan yang baik Lama-kelama Gardener pun Kami undang dari Tetangga seberang Jadi gardener Jadi ketika summer Bisa bahaya Kebakaran Dialah yang duluan Memberitahu Sprinklernya gak bekerja Tolong seorang ke gereja Untuk membetulin Timernya Supaya itu rumput Selalu lembab Karena summer itu Memang bahaya Di San California Gampang sekali Terjadi fire Jadi itu hal-hal Yang bisa membuat kita Lebih familiar Dengan neighborhood kita Dan somehow Kita juga rasa At home disitu Pak Bumi Ya Dan itu strategi Beberapa strategi Baik untuk Indonesia Maupun untuk Non-Indonesian Yang bisa kita lakukan Dan saya yakin Masih banyak strategi lainnya Tapi memang Pengalaman saya Terbatas Hanya yang Saya pernah lihat Mungkin ada hal-hal lain juga Bisa dilakukan Sebetulnya Semoga ini Semoga ini Ada kelebihan Ada kelebihannya juga Dalam hal Kalau di industrial Komersial itu Ya parkir Tidak pernah masalah Pak Agus Tidak pernah ada yang Meributkan Tapi memang Mesti A bit going Farther Kalau mau menjangkau Neighbors Tidak langsung Pak Wilson cerita Mengenai Pattern gereja Imigran Itu secara Indonesia Kalau Inggris Ministrinya sendiri Saya lihat Pak Wilson Pelayanan cukup lama Di Inggris Ministrinya Atau bagaimana Dan setelah itu Perubahannya bagaimana Apakah Anak-anaknya Stay Terus kemudian Mereka kemudian Menikah Dan tetap Di Inggris Ministrinya Atau apa Kalau bisa share Mungkin Menolong buat kita Baik Pak Monti Terima kasih Pertanyaannya Jadi waktu saya Takeover itu Sudah ada 20-30 Pak Monti Dan mereka semua Masih single Banyak kan Ada beberapa keluarga Memang Yang karena Bukan dari Indonesia Tapi menikah Sama orang Indonesia Ya disana Tapi sedikit Mayoritas Anak-anak single Yang sudah College Dan lulus Nah mereka Grow up disana Selama saya pelayanan Sampai menikah Juga saya berkati Begitu kan Sampai ada yang Punya anak Begitu kan Dan mereka Stay disana Cuma saya perhatikan Ada yang Kalau ini Wanita Dia membawa Boyfriend Ke situ Ya kan Kalau ini pria Bisa 50-50 Dia dibawa sama Girlfriendnya Atau dia bawa Girlfriendnya Begitu kan Jadi Itu polanya Yang saya alami Dan Sebetulnya Mereka Semakin bertambah Umur Pak Monti Mereka cenderung Mencari yang settle Jadi kalau mereka Cocok disana Dia not going anywhere Gitu loh Mereka gak akan kemana-mana Ya kan Kecuali ada alasan yang strong Buat mereka move Dan itu biasa group Jadi teman-teman mereka disana Komunitas mereka disana Sebetulnya ada satu orang saja Yang mereka dekat It's enough reason to stay Saya pernah tanya Sama seorang yang saya cukup dekat Ya anak muda Inggris Kenapa kamu stay di gereja ini Ya kan Ya karena Orang itu masih stay Begitu orang itu tidak stay Ya it's time for me to go Jadi friends itu sangat kuat Begitu loh Jadi itu sebabnya ketika Friendship sama unity itu Dijaga dengan baik ya Itu very powerful Untuk retain those people Sampai mereka grow up Mereka juga Settle Dan ketika ada anak-anak muda masuk Mereka bisa mementor Pak Monti Karena mereka juga grow up disitu Jadi sebetulnya We don't have to start very 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 far Gitu loh Dengan apa yang kita ada aja Sebetulnya Ikutin aja pertumbuhannya Tahap-pertahap Dari dia single Sampai dia Maksudnya dia college Begitu kan Sampai dia mulai berpacang Dia married Dia punya anak Nah kalau bisa ada sampai ke tahap gitu That's good Karena kemudian dia bisa mengatakan Eh kamu kan produk kita Tanda kutip Begitu ya Kamu tahu gereja kita This is your church Ini family kamu Boleh gak bantu juga Anak-anak yang masih muda Kasih tahu kepada mereka How bagaimana navigate ya Untuk grow up in this church Mereka bisa dengar dari kamu Mungkin mereka bisa lebih dengar gitu loh Jadi sebetulnya Ijinkan waktu Pak Monti Sampai mereka Yang menetap di gereja itu Yang berbahasa Inggris Mereka tuh Mencari pasangan Mereka juga Berkeluarga Ya disana ya Itu Itu Saya kira dasar yang sangat solid Buat future Dan ketika saya meninggalkan Gereja Injil Indonesia Sudah ada beberapa pasang Memang settle di gereja itu Dan saya tetap mendapatkan Update-nya Dan sebagainya Jadi It's a good thing Baik sekali itu Karena berarti Pola jemaatnya Sudah terbentuk Jadi tinggal masuk yang baru Nanti yang cocok Masuk Masuk seperti itu Jadi Kedepannya akan seperti itu Tentu gak tiba-tiba Sekali datang 20 Ya enggak Kita enggak Saya rasa kalau begitu juga Belum tentu Tahan lama Easy come Easy go juga Pak Monty Karena tidak berakar Tapi yang berakar itu Lebih solid Jumlah memang tidak terlalu banyak Tapi steady Bertumbuh Dan saya kira Church health itu Lebih penting juga ya Daripada sekedar church growth Dalam jumlah Begitu loh Ya kita mau jumlah Lebih banyak Tapi no matter what Kita secara manusia Kalau sudah lama bergereja begini Kita gak bisa take langsung banyak Pasti kita akan shock Kalau take banyak Take 20 begitu How to make sense of this Begitu kan Take 1 Take 2 Take 3 Tahun depan tambah lagi Take 4 Begitu loh Slowly incorporated To irak body Begitu kan Jadi Saya kira Seperti itu Pak Monty Saya lihat memang Pertumbuhannya gradual Step by step Dan steady Bukan revolutionary Begitu loh Ada momen-momen eksplosif Tapi itu gak tahan lama Jadi begitu ada momen api Begitu ya gak lama Ya padam Begitu loh Tapi setelah itu Steady growth Itu that's very good Ya Saya kira begitu Pak Monty Jadi Pak Wilson Mereka yang dari sekolah minggu itu Gak naik ke United Ministry Dan Kalaupun mereka naik Terus kemudian Mix up Antara Beda umurnya kan bisa jadi Gap tinggi juga Gak Good question Waktu itu Waktu saya Take over Memang Yang SMA itu Semua suruh ikut Inggris Tapi Orang tua Beberapa keberatan Nah Ada hal yang Saya gak bisa cerita lah ya Tetapi orang tua merasa I don't think Orang itu layak Membimbing anak saya Gitu loh Ada unsur itu Ada unsur seperti itu Saya gak gitu serah Nah jadi Ditahan di SMA Youth Fellowship Youth Service Tau mau nanti Originalnya SMA 1 Sudah ke You know 10th grade Sudah ke Inggris Tapi memang Kata orang tua Beberapa Range overnya terlalu jauh Nanti khotbahnya Gak nyampe Saya gak tau Is that the true reason Or something else Anak-anak gak bo Anak-anak sekarang Bisa lebih pinter loh Dalam banyak hal Mereka mengerti sekali Topik-topik omongan Yang kita omongin Sebagai orang dewasa Menurut saya Dalam hal itu Kita gak sekuatir Tapi mungkin Ada orang tua yang tidak nyaman Nanti topiknya Ngomong soal ini Ini gak konek Soal keluarga Pendetanya kotbah soal keluarga Begitu kan Ini SMA 1 Bagaimana konek Begitu kan Maka didaya gunakan Community group Itu yang English ministry kami Adakan Community group itu Orang-orang yang memang Seumur Memutuskan untuk Seperti KTB Menggunakan Waktu itu Buku R.C. Sproul Exposisi The Gospel of John Bahas sampai habis Masing-masing group Jadi Nah disitu Bisa menangkap orang Dengan small group Pak Monty Jadi disitu Kalau kita mau Beritahu apa-apa Gampang Kasih tau aja Sama pemimpin Kelompok kecilnya Guys Kasih tau ya Dua minggu lagi Ada special event Ajak teman-teman Jadi gak usah Gak usah Repot-repot Satu-satu Lalu kita Kita kontak aja Pemimpinnya Jadi percayakan mereka Menjadi pemimpin Kelompok kecil Dan kita rasa Kerohanian mereka Cukup matang Untuk itu Gitu loh Jadi memang Idealnya Originalnya SMA 1 Sudah ke Inggris Waktu itu Tetapi Karena satu dan lain hal Jadi kompromi dan negosiasi SMA 3 Baru ke Inggris Diadakan kebaktian khusus Buat SMA 1 dan 2 Atau SMP SMA Sorry SMP sampai SMA 2 Begitu kan Ya Ya Sayang ya Menurut saya Tapi oke lah I can live with that Cuma satu hal yang kami lakukan juga Pak Monty Adalah kami menyadari begini Waktu itu Saya dan istri Pikir begini ya Kenapa ya Tiap kali acara gabungan Guru sekolah minggu Gak bisa ikut kebaktian Mereka mesti ngajar sekolah minggu Kita juga perlu ada Integrated service Jangan dibagi Berdasarkan umur Nah itu challenging memang kan Kita usulkan Diterima oleh majelis Tapi orang tua kan komplain Wah pak Ini gimana Saya biasa sama suami Sekarang anak 2 tahun ini Duduk di sebelah saya Nah disitu Orang tua belajar Begitu loh Dudukan anak di gereja Bersama-sama Saya gak tau ya Di tempat Pak Monty Apakah pernah ada combine Dimana Bukan combine nya Bukan cuma Indonesia dan Inggris Sampai sekolah minggu Sering Sering Nah kalau itu dipertahankan Dipertahankan karena itu cara retain nya Mereka mengalami church disitu Jadi integrated service Akhirnya dicoba setiap event Natal Pasca Mother's Day Father's Day Itu dicoba Dan lama-lama quiet Lama-lama quiet anaknya Nah itu baik sekali Ketika mereka naik ke remaja Mereka naik ke Inggris Itu ready Dengan setting service Begitu loh Jadi gak ada sekat-sekat Yang terlalu Tegas begitu kan Yang terlalu Strong Antara satu bagian Dengan bagian lain Itu tujuannya kan Untuk mencairkan Suasana di gereja Jadi resources kita Kita bisa pakai semua Gak usah Khusus hanya untuk ini Gak bisa dipakai yang ini Kan kalau bisa Namanya gereja kita Juga gak terlalu besar Ya kita bisa Multiple use Of the same resources Jadi iya Memang idealnya SMA 1 ya Pak Montia High school Gak tau ya Kelas 9 atau 10 Tapi biasa sih Kita kelas 10 Masih ikutin pola Indonesia SMA 1 Kalau di North American Kelas 9 Sudah masuk high school Maksudnya sudah Senior high school Begitu loh Kalau di Indonesia SMA 1 Kelas 10 Begitu kan Jadi masih ngikutin pola Indonesia Waktu itu Ya kan Dan Kalau retreat Memang Kita minta Anak-anak yang Inggris Pimpin small group Anak-anak lebih muda Nah Jadi Gak tau ya Pernah gak mereka Yang dari Inggris di IREC ini Yang sudah college Sudah apa ya Suruh ini Pimpin Small group Kalau randungan pagi Retreat Begitu ya Kalian yang pimpin Gitu loh Ini bahannya Saya training Pemimpinnya Pemimpinnya Ngajarin Selesai itu Saya tanya Sama pimpinnya Bagaimana Diskusi tadi Ada pertanyaan apa Yang sulit Begitu kan Lalu saya tanya juga Orang yang dipimpin Kamu Kamu tadi Dengar dia ngomong Bagaimana Saya kan juga Nanya-nanya Begitu Ada yang bilang You know Dia ngomong sendiri Bagi aja Kita gak Kita gak Dikasih kesempatan Ngomong Oh oke Jadi saya tahu Gitu loh Kalau gak akan Dikasih kesempatan Kita kan gak tahu Pak Monty Begitu loh Jadi ya itu Hal-hal begitu Tadi saya sebutkan juga Di bagian Sharingnya ya Coba percayakan Hal-hal kecil Pada mereka Tapi kemudian Ditanya feedbacknya Dari dua belah pihak Lalu kemudian Dikomunikasikan You did a good job Can I give you Suggestion Gitu ya Maybe next time You give people Also a bit time To speak Gitu loh That will be great Gitu kan Nah jadi Ya kita memang Sering ngecek begitu Akhirnya Kalau kita mau percayakan Pada mereka Emang lebih Sibuk Pak Monty Tapi I think It's worth it gitu ya Supaya mereka juga Bisa ada sense of responsibility Thank you Ya sama-sama Pak Monty Silahkan Kalau masih ada Mungkin Satu Question Maybe Kalau ada yang mau ngambil Silahkan Oke Ada nggak yang mau Kalau nggak saya mau tanya Tiba-tiba Nah Pak Wilson Saya nggak tahu Apakah ini jadi pertanyaan terakhir Kalau mungkin Setelah ini ada yang mau Bertanya lagi Tapi paling nggak Saya mau tanyakan ini Pak Wilson Kalau Mengingat pelayanan Pak Wilson Selama itu di Amerika Apa yang Pak Wilson Harap bisa lakukan Yang belum sempat Pak Wilson Lakukan Ya Membuat English Service itu Menjadi Satu gereja yang growing ya And growingnya itu Punya pace yang Yang steady Begitu loh Kayaknya Nanti ada momentumnya Begitu kan And then somehow Down Begitu kan Meskipun masih retain number kan Tapi I hope Kalau misalnya Waktu itu Saya lebih lama disana I want to see a more steady growth Begitu ya Orang-orang English itu Mulai merasa This is also my church And this is my family Dan orang-orang Indonesian Juga Bisa mengatakan Ya we know that Gimanapun juga Kalian is the future Dalam pengertian Akan lebih banyak tanggung jawab Lebih banyak kontribusi Dan peranan Yang kalian harus pikul Di masa depan Begitu loh Dan itu Sesuatu yang memang Ya beyond my ability ya To see that happen Begitu loh Tapi ya maksudnya Saya gak berarti regret gitu ya Bagus ya I thank God for What has been achieved Itu pun pekerjaan Tuhan Kan bukan pekerjaan kita Begitu loh Cuman memang Kalau Lebih ada Apa ya Dalam pengertian Kalau saya bisa Mengajarkan Lebih mendalam Dan lebih theological Kepada anak-anak muda ini That will be great Tapi memang Tentu Setiap organisasi itu unik ya Karena saya juga datang Dari latar belakang reform Begitu kan ya Jadi memang Agak sulit Di organisasi yang memang Ya tidak spesifikly reform Untuk melihat Apa yang menjadi visi Dan menjadi beban itu Tercapai Karena kan pasti Terbantul dengan Tradisi-tradisi Atau kebiasaannya Memang tidak spesifikly reform Jadi hal-hal seperti itu Ya sulit dicapai Begitu ya Sulit dicapai Meskipun ingin Saya ingin mencapai Begitu ya Jadi itu sih Pak Agus ya Memang Ada berapa hal yang saya pikir Wah Kalau saya bisa melakukan itu Itu akan menjadi bagus ya Khususnya Melahirkan Dua-tiga orang Yang betul-betul matur Dan bisa responsibel Gitu kan Dan bisa navigasi Dinamika Indonesia Dan Inggris Kalau saja ada dua-tiga orang Begitu ya Mereka akan menjadi bagus Begitu loh Benar-benar punya leadership Ya kan Dan ya Itu memang Kalau saya punya waktu Lebih banyak Ya itu yang saya ingin capai Bagus Karena Ketika Anda mempunyai Orang-orang yang merasa memiliki gereja ini Ini gereja mereka Dan mereka mature juga ya Mereka juga Menghormati Indonesia Dan apa Oh It will be great Kalau sampai seperti itu ya Itu spiritnya sangat bagus sekali Dalam gereja Memang saya melewati masa transisi yang tidak mudah ya Karena anak-anak Inggris ini memang Tiba-tiba sangat-sangat gencar ya Mengadakan ini itu dan sebagainya Yang sebetulnya Ya Ya Very good on the one hand Begitu kan On the other hand Ya it needs to be consistent Not just seasonal Begitu loh Iya Ya Tapi ya Saya yakin ya ke depannya Saya tentu tetap berdoa Untuk gereja yang dulu saya melayani Ya boleh ada orang-orang seperti itu Di Melalui pelayanan hamba Tuhan Yang ada sekarang ya Dan saya yakin juga di IREC Kalau bisa lahir orang-orang seperti itu Wah saya kira kita akan bersuka cita sekali ya Pelayanan kita Kelihatan buahnya Future-nya Begitu kan Jadi Itu jadi doa kita Pak Agus Memang Iya Terima kasih banyak Pak Ya sama-sama Pak Agus Baik Saudara-saudara Apakah ada yang mau Bertanya Atau Komentar terakhir Sekarang sudah tinggal 1 menit Jam 10 Sudah ada yang Sudah banyak yang ngantuk kali ya Baik Mungkin kita ambil waktu sebentar Saudara-saudara saya undang untuk Buka kamera ya Sehabis doa Kita bisa langsung screenshot Sebagai kenang-kenangan Kita tutup dalam doa dulu Sekali lagi Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Wilson Untuk sharingnya yang sangat membantu kita Ya untuk berefleksi Terhadap pelayanan kita Yang Tuhan percayakan Saya percaya ini juga akan menjadi percakapan yang Berlanjut nanti Di kalah di antara kita Ya baik di elders maupun di dalam pelayanan Small groups atau di dalam conversation kita sebagai gereja Baik saudara-saudara Thank you Pak Wilson Mungkin Boleh minta Pak Monty untuk Berdoa Pak Dan Kita mendoakan juga pelayanan Pak Wilson di Indonesia Oke Sudah-sudah mari kita berdoa Tuhan Bapak kami dalam surga Bapak yang sungguh mengasihi kami Kami sungguh bersyukur Tuhan Kalau malam hari ini Kami boleh belajar Dari pengalaman Pak Wilson di dalam pelayanan Di LA khususnya Kami bersyukur untuk hal-hal yang boleh kami pelajari Kami terutama juga bersyukur Tuhan Karena kami boleh punya kesempatan Mempunyai gereja Dan komunitas yang mencintai Tuhan di North America ini Saya bersyukur untuk berkat Tuhan Pimpinan Tuhan Bagi kami selama ini Dan Kami melihat banyak hal-hal yang ke depan Yang Yang Tuhan akan kerjakan juga di dalam gereja kami Karena itu Tuhan Kami mau menyerahkan Kedepan gereja kami ke dalam tangan Tuhan Baik Indonesian service Maupun English service Biarlah Tuhan yang berkati Dan biarlah Tuhan juga bangunkan anak-anak muda Yang cinta Tuhan Cinta pekerjaan Tuhan Sehingga bisa dipakai Tuhan Untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Menyebarkan injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Dan kami bersyukur untuk Pak Wilson yang boleh sharing pengalamannya Dan kami berdua biarlah Tuhan terus berkati Walaupun dia tidak melayani di North America lagi Tapi melayani di Indonesia Biarlah Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dia Berikan hikmat dari Tuhan Kuasa dari Tuhan dalam melayani Dan biarlah boleh menjadi berkat yang banyak bagi orang-orang di sana Biarlah Tuhan terus tambahkan sukacita dari Tuhan dalam melayani engkau Dan Tuhan berkati juga keluarga Supaya juga keluarga Pak Wilson juga boleh dipakai Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Terima kasih Tuhan sekali lagi kami mengusahkan Diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan Biarlah berkat, damai, sejahtera Tuhan boleh terus menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami hidup Kami berdua dan mengucap syukur Amin Terima kasih Pak Monti Terima kasih